Betapa banyaknya semut yang tidak tahu apa itu kematian. Melihat ini, pedang sihir api tidak dapat menahan senyum dingin dan arogan. Pedang merah darah dan merah tua itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan ketajaman yang mengerikan itu melesat menuju senjata ilahi berdaulat. Dentang. Dentang. Delapan senjata ilahi berdaulat, termasuk kastil kuno, tidak mundur. Kekuatan ilahi dan ketajaman mereka menyapu dunia, bertemu dengan ketajaman pedang sihir api. Dunia dan gunung-gunung di sini juga musnah dalam sekejap. Untungnya, tidak ada makhluk lain di sini. Karena ratu api, kerangka itu tidak berani mendekati tempat ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana sekarang. Semut mencoba mengguncang pohon. Sang ratu api pun tersenyum meremehkan. Hukum kehancuran dan hukum ruang waktu diluncurkan. Jelas sekali. Dia akan mengaktifkan makna utama dari dua hukum terkuat. Tapi pada saat ini. Dia mengangkat alisnya dan menatap dirinya sendiri, hanya untuk mendapati bahwa tubuhnya dengan cepat membatu. Apa yang sedang terjadi? Jejak keterkejutan merayapi mata ratu api. Kekuatan kedua hukum itu melonjak, secara paksa menghentikan keadaan membatu. Kekuatan hukum terkuat yang mencapai makna terdalam memang berbeda. Si gila berbisik. Pada saat ini. Mata darahnya telah terbuka, menatap ratu api. Namun, meski begitu, mata itu tidak bisa benar-benar membuat ratu api membatu. Karena dua hukum terkuat milik ratu api dapat secara paksa mematahkan kemampuan membatu miliknya. Namun, mata darah juga membawa banyak masalah bagi ratu api. Sebab selama si gila terus membuka mata darahnya, ratu api akan terus membatu, yang mana membuat ratu api jengkel. Segera. Ratu api juga menyadari sumber dari pembatuan itu, yang berasal dari mata darah di antara kedua alis si gila. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Secara umum, selama seseorang mencapai alam berdaulat, tidak peduli seberapa kuat jiwa perang sebelumnya, itu tidak ada gunanya. Tetapi sekarang, mengapa mata berwarna merah darah saja mampu menimbulkan ancaman sebesar itu bagi seorang penguasa? Mungkinkah ini juga salah satu dari sepuluh jiwa perang yang terkuat? Tetapi sepuluh jiwa perang yang terkuat tampaknya tidak memiliki mata darah seperti itu. Dalam sekejap mata. Sepuluh napas berlalu. Tiga ribu inkarnasi telah mereplikasi neraka tingkat kedua. Mata surga milik Kinfei yang telah mereplikasi neraka tingkat kelima. Tapi itu masih terlalu lambat. Kinfei yang ingin mempercepat, tetapi dia tidak bisa. Ini sudah batasnya. Jangan khawatir. Dilihat dari situasi saat ini, kastil-kastil itu masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Leluhur darah menghiburnya. Kini dia hanya bisa menaruh harapannya pada para penguasa di istana. Aku sungguh penasaran. Mengapa pedang ajaib blaze begitu kuat? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Itu seperti artefak dewa yang menentang surga. Artefak dewa penentang surga tingkat menengah memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak dewa penentang surga tingkat rendah. Sang leluhur darah mendesah. Sebenarnya, aku juga mengerti logika ini. Namun, karena aku belum pernah melihat senjata ilahi dominator seperti itu sebelumnya, aku merasa agak sulit menerimanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Benar saja, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Leluhur darah merenung sejenak sebelum mendesah. Sejujurnya, yang paling kukawatirkan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan Li Feng dan Lu Ding di masa depan. Mendengar ini, suasana hati Kinfei yang menjadi sangat berat. Ratu Api dan Pedang Sihir Api saja sudah cukup untuk memaksa mereka sampai sejauh ini, apalagi Ratu Api dan Pedang Sihir Api, yang bahkan lebih kuat dari Raja Ilahi Kekacauan dan Kota Kerajaan Kekacauan. Dan jangan lupa. Selain Raja Ilahi Kekacauan dan Kota Kerajaan Kekacauan, terdapat sembilan Raja Iblis dan sembilan senjata ilahi dominator lainnya. Sembilan Raja Iblis dan sembilan senjata ilahi dominator ini tidak lebih lemah dari Ratu Api dan Pedang Sihir Api. Sekalipun dia menyatukan kekuatan dengan kaum Feng, kaum Naga, kaum Kirin, negeri para dewa terkubur, dan Kaisar Singa Laut dari Laut Awan Langit, mereka tetap tidak akan sebanding dengan orang-orang tersebut. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chaos Divine King dan 10 Demon King. Dia pikir dengan menggabungkan kekuatan, mereka akan memiliki kesempatan, tetapi kenyataannya, mereka masih jauh dari itu. Jalan di depan penuh dengan kekhawatiran. Ledakan. Dentang. Pertarungan itu sungguh sengit tak tertandingi. Delapan senjata ilahi dominator, termasuk kastil kuno, semuanya rusak parah. Lima senjata ilahi dominator, termasuk kuali universal, bahkan lebih terluka. Untungnya, luka-luka pedang sihir api juga semakin parah akibat pemboman gila-gilaan dari kastil kuno dan delapan senjata ilahi dominator lainnya. Menyebalkan sekali. Sang Ratu Api masih membatu. Bagaimanapun, si gila tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya terus menatap Ratu Api. Mata darahnya, yang berhadapan dengan Ratu Api yang kuat, juga sangat tidak nyaman. Tidak hanya terasa sakit, tetapi juga ada rasa seperti air mata dan rasa lelah. Ini karena mata darah telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan si gila sudah bertarung dengan nyawanya. Pada saat ini, waktunya terasa sangat lama. Setiap detik terasa seperti satu abad. Tiga puluh napas lagi berlalu. Tiga ribu inkarnasi telah mereplikasi delapan tingkat neraka. Qin Fei Yang sendiri telah meniru sebelas tingkat neraka. Tujuh level lagi yang harus dilalui. Tiga ribu inkarnasi masih membutuhkan sepuluh tingkat lagi. Untuk meniru delapan belas tingkat neraka, mereka membutuhkan lima puluh napas waktu lagi. Semenjak mereka melangkah ke alam dominator, Qin Fei Yang dan si gila tidak pernah begitu cemas saat bertarung dengan orang lain. Bahkan lebih jauh lagi. Merasakan fluktuasi pertempuran di sini, Putri Huofeng sangat cemas. Huo Da Hong menatap Putri Huofeng dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu berani pergi, orang tua ini akan memutuskan hubungan denganmu. Tapi mereka dalam bahaya. Putri Flamifoenix berseru. Justru karena ada bahaya, orang tua ini tidak bisa membiarkanmu mati. Huo Da Hong mendengus dingin sambil menatap medan perang di kejauhan. Niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Qin Fei Yang, si gila, dan leluhur darah? Tidak peduli seberapa hebatnya mereka, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Ratu Api dan Pedang Sihir Api. Selama cucunya tidak pergi membantu, mereka bertiga pasti akan mati. Kakek. Putri Huofeng mengepalkan tangannya rat-rat, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kakeknya sudah mengucapkan kata-kata, putus hubungan. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa merasa bersalah terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Daifuku tidak menyela. Karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyela dan tidak berani menentang Huo Da Hong. Sebenarnya niat awalnya adalah membantu. Namun, tidak ada cara lain. Jika Putri Huofeng dan Huo Da Hong tidak membantu, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Ah! Medan perang. Si gila tiba-tiba mengeluarkan lolongan menyedihkan. Qin Fei Yang dan leluhur darah buru-buru menoleh untuk melihat si gila dan menemukan bahwa mata berdarah di antara kedua alisnya telah pecah. Aliran darah mengalir keluar dan langsung mewarnai seluruh wajahnya menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Maaf, mata darahku sudah mencapai batasnya. Kata si gila dengan nada meminta maaf. Pada saat ini, dia merasakan ketakutan yang kuat terhadap misteri tertinggi. Sebab, belum pernah ada situasi di mana mata darahnya mencapai batasnya sebelumnya. Jika hukum penghancuran dan hukum ruang waktu milik Ratu Api belum mencapai misteri tertinggi, maka dia seratus persen yakin bahwa dia dapat membuatnya membatu sepenuhnya. Tetapi sekarang, kekuatannya tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Kekuatan kedua hukum ini dapat dengan mudah mematahkan pembatuannya. Medan perang pusat. Saat mata darah lunatik hancur, Ratu Api akhirnya bergerak. Misteri tertinggi hukum kehancuran, mata kehancuran surga, muncul tinggi di langit. Sinar cahaya kehancuran terus-menerus menyembur keluar dan menyerang lima senjata ilahi berdaulat. Retakan. Pedang kematian, kuali segala ciptaan, bola iblis ilusi, pedang berat tanpa ujung, dan pedang panjang merah tua sudah terluka parah. Tubuh mereka hancur satu demi satu. Jika mereka berada di puncak, mereka tidak akan takut dengan cahaya kehancuran ini. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan puncak mereka. Setelah terluka parah oleh pedang sihir api dan Ratu Api, tubuh mereka meredup dan aura mereka menjadi sangat lemah. Bajingan. Orang gila itu meraum dan memasukkan cincin interspatial dan warisan nomologis yang telah direbutnya ke tangan Qin Fei Yang. Kemudian, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung menjadi setinggi sepuluh ribu kaki. Seolah-olah Raja Iblis darah telah kembali. Auranya sangat mengerikan. Jangan pergi. Melihat hal itu, leluhur darah buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat. Lunatic melangkah maju. Namun, sebelum dia bisa mengambil langkah kedua, seberkas cahaya kehancuran melesat bagai kilat dan menembus dada lunatic. Tubuh Blood Demon milik lunatic hancur berkeping-keping di langit. Darah mewarnai langit menjadi merah dan bahkan separuh dari Divine Soul miliknya hancur. Melihat keadaan yang tidak baik, leluhur darah bergegas di depan orang gila, meraih apa yang tersisa dari jiwa ilahi orang gila, dan buru-buru melindunginya dengan kekuatan kematian. Sangat kuat. Walaupun lunatic saat ini dalam wujud jiwa sisa, dia merasakan keringat dingin menetes. Sinar cahaya kehancuran sungguh dapat menghancurkan tubuh iblis darahnya. Dia telah melawan banyak sekali musuh yang kuat dan tidak pernah mundur, tetapi saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan takut. Ini adalah keberadaan yang mengerikan yang tidak dapat dikalahkan. Jangan terburu-buru. Selama 3000 klon menyalin semua 18 tingkat neraka, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Kata leluhur darah. Namun, begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya kehancuran lainnya melesat dan mengunci Qin Fei Yang. Berengsek. Leluhur darah sangat marah. Dia menyerahkan sisa jiwa lunatic kepada Qin Fei Yang dan dengan tegas menghadapi sinar cahaya kehancuran dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, dia tidak dapat bertahan dengan 18 tingkat neraka. Karena Qin Fei Yang sedang menyalin. Jika 18 tingkat neraka runtuh di tengah jalan, dia akan menyerah di tengah jalan. Hal semacam ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Karena semua taruhannya ada pada ini. Akan tetapi, leluhur darah tidak menggunakan tinjunya untuk menghalangi sinar cahaya kehancuran. Dia mengaktifkan makna mendalam dari hukum kematian, dan bulan sabit berwarna merah darah muncul ke langit dan menyerbu ke arah sinar cahaya kehancuran. Ledakan. Dua makna mendalam itu bertabrakan. Walaupun itu hanya seberkas cahaya kehancuran, bulan sabit tidak dapat menghalanginya dan hancur di tempat. Dengan langit dan bumi sebagai susunannya dan niat membunuh sebagai pemandunya, susunan pedang pembantai, aktifkan. Sang leluhur darah meraung dan rambutnya yang berwarna merah darah berkibar di udara. Ledakan. Momen berikutnya. Gelombang darah mengalir deras ke segala arah dengan leluhur darah sebagai pusatnya. Dalam sekejap, mereka membanjiri langit dan bumi. Dentang. Segera setelah. Pedang darah muncul entah dari mana. Jumlah total pedang darah adalah 999. Setiap pedang darah panjangnya puluhan ribu kaki dan tampaknya terbuat dari darah. Pedang-pedang itu memenuhi separuh langit dan memancarkan aura penghancur. Apakah ini makna mendalam yang hakiki dari hukum pembantaian? Qin Fei yang bergumam. Dengan langit dan bumi sebagai susunannya dan niat membunuh sebagai pemandunya, susunan pedang pembantai super pun dipanggil. Leluhur darah setara dengan mata dari susunan pedang ini. Pada saat ini, leluhur darah bagaikan dewa kematian sungguhan, mengubah langit dan bumi menjadi lautan pembantaian. Membunuh. Leluhur darah meraung, dan 999 pedang darah menghancurkan langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah sinar cahaya kehancuran. 3742. HEM. Hanya kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian yang ingin bersaing dengan kedalaman tertinggi dari hukum penghancuran. Wajah ratu api penuh dengan ejekan. Saat cahaya kehancuran mendekat, ribu kaki panjangnya. Adegan ini menyebabkan Qin Fei Yang dan Si Gila tercengang. Susunan pedang pembantai super ini sudah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di mata mereka. Tetapi mereka tidak menyangka ia menjadi begitu lemah saat menghadapi cahaya kehancuran. Tampaknya di dunia ini, hanya hukum pamungkas pada tingkat yang sama yang dapat bersaing dengan hukum pamungkas pihak lain. Qin Tuwa. Hukum pembantaian tertinggi tidak dapat menandingi senjata penguasa, tetapi mengapa domain pembantaianmu begitu kuat? Orang gila itu curiga. Berdasarkan tingkat domain pembantaian, itu pasti sebanding dengan hukum tertinggi di tingkat yang sama. Tetapi hukum pembantaian yang utama tampaknya telah mencapai batas hukum pembantaian. Bagaimana domain pembantaian bisa melampaui batas ini? Bagaimana saya tahu? Qin Fei yang tidak berdaya. Sampai sekarang, dia masih belum bisa mengungkap misteri di balik slater domain. Dia hanya tahu bahwa seni suci enam kata itu berisi intisari hukum. Sepertinya domain pembantaian ini tidak sederhana. Orang gila berbisik. Qin Fei yang terdiam, melihat leluhur darah yang sedang bertarung, dia bergumam, kamu harus bertahan. Pada saat ini, 3000 reinkarnasinya telah mereplikasi 12 lapisan neraka. 6 lapisan lagi. Ia sendiri telah mereplikasi 15 lapisan, dan 3 lapisan lagi tersisa. Akhir yang pahit akan segera tiba. Jadi saat ini, dia tidak mungkin membuat kesalahan apapun. Berengsek. Jika wanita itu datang membantu, apakah kita akan berada dalam keadaan yang menyedihkan? Menurutku, Huo Da Hong ini hanya meminjam pisau untuk membunuh. Dia ingin meminjam tangan ratu api dan pedang ajaib untuk menyingkirkan kita. Orang gila itu sangat marah. Mendengar ini, hati Qin Fei yang bergetar. Dia benar-benar belum memikirkan hal ini sebelumnya. Karena saat ini dia tidak punya waktu untuk teralihkan dan memikirkan masalah-masalah tersebut. Tetapi saat ini, mendengar perkataan si gila, Huo Da Hong mungkin benar-benar mempunyai motif seperti itu. Jika memang begitu, Huo Da Hong ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan menusuk mereka dari belakang. Melihat kembali leluhur darah. Krisis belum berakhir. Cahaya kehancuran membawa aura apokaliptik saat menyerbu ke arahnya. Jika leluhur ini tidak mati hari ini, kamu akan mati di masa depan. Sang leluhur darah meraung. Meskipun ia telah menguasai banyak hukum elemental, satu-satunya hukum elemental yang benar-benar dapat ia lawan-melawan ratu api adalah hukum elemental kematian. Akan tetapi, satu-satunya ultimate profound yang dimilikinya saat ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Bisa dikatakan bahwa Pada saat ini, dia sudah putus asa dan hanya bisa berjuang mempertaruhkan nyawanya. Ledakan Susunan pedang pembantai super muncul sekali lagi. Terlepas dari berguna atau tidak, kedalaman dan kemampuan ilahi dari hukum besar lainnya diaktifkan satu demi satu dan diledakan menuju cahaya kehancuran. Setelah ledakan yang menggemparkan bumi, formasi pedang pembantai super dan berbagai hukum dan kedalaman hancur satu demi satu. Cahaya kehancuran telah datang. Seperangkat baju besi berwarna merah darah muncul di tubuh leluhur darah. Ini adalah artefak dewa tertinggi, tetapi tidak berguna. Itu langsung hancur oleh cahaya penghancur. Leluhur darah juga diselimuti oleh cahaya kehancuran. Bahkan dengan perlindungan kekuatan kematian, tubuhnya masih dipenuhi luka dan darah. Ini kekuatanmu. Setelah bertahun-tahun, kukira kau akan menjadi lebih kuat. Kau ingin melindungi anak itu. Itu hanya mimpi orang bodoh. Ratu api mencibir, cahaya kehancuran lainnya menyembur keluar dan langsung menuju Kinfei Yang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku mati. Leluhur darah meraung. Dia bergegas maju dengan noda darah di sekujur tubuhnya dan berdiri di depan Kinfei Yang. Kalau begitu pergilah ke neraka. Ratu api berteriak. Mata surgawi kehancuran yang melayang di atas kepalanya mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dan menyerang leluhur darah. Melihat ini, leluhur darah tidak dapat menahan rasa putus asa di matanya. Kekuatan cahaya kehancuran saja sudah sangat mengerikan, apalagi mata surgawi kehancuran. Mata kehancuran surgawi adalah inti dari ultimate profound. Tidak hanya cukup untuk membunuhnya seketika, tetapi juga dapat membunuh Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Dia menoleh dan menatap Kinfei Yang dan 3.000 avatarnya. Kinfei Yang hanya mereplikasi 16 tingkat neraka dan 3.000 avatarnya hanya mereplikasi 13 tingkat neraka. Waktunya tidak cukup. Kuncinya adalah. Dia belum bisa jatuh. Karena begitu dia jatuh, 18 tingkat neraka akan lenyap, dan Kinfei Yang beserta 3.000 avatarnya tidak akan dapat bereplikasi lagi. Pada saat kritis ini. Dengan suara ledakan keras, kastil itu muncul entah dari mana bagaikan kilat dan melesat menuju cahaya kehancuran dan mata surgawi kehancuran. Kastil. Wajah leluhur darah berubah drastis. Kastil itu telah rusak parah oleh pedang sihir api. Sekarang saat kastil itu berhadapan dengan mata surgawi kehancuran, terdengar suara retakan, dan retakan yang mengejutkan muncul di atasnya. Pada saat yang sama. Tanpa kastil sebagai kekuatan tempur, tujuh senjata ilahi dominator, termasuk pedang ilahi bintang surgawi, bahkan lebih tidak berdaya. Mereka dipaksa mundur oleh pedang sihir berapi. Adapun Cauldron of All Creation, Sword of Thanatos, pedang panjang merah, pedang berat tanpa ujung, dan ilusori demon orb, mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tubuh mereka yang hancur tergeletak diam di tanah yang hancur di bawah, redup dan tak bernyawa. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Istana itu berteriak marah. Istana itu mengabaikan pedang sihir api dan menyerang ratu api. Itu benar. Kita tidak boleh jatuh di sini, karena begitu kita jatuh, itu akan menjadi saat kematian kita. Semuanya, bertahanlah. Sang leluhur darah meraung. Orang bodoh lainnya yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Ratu api memandang kastil itu dengan jijik. Dengan lambayan tangannya, hukum waktu dan ruang bergulir keluar, dan aura yang luar biasa bergulir di antara langit dan bumi. Oh tidak. Dia akan menggunakan misteri terbesar hukum waktu dan ruang. Seru leluhur darah. Tangan Kinfei yang gemetar. Bagaimana istana itu dapat bertahan terhadap dua misteri tertinggi, hukum kehancuran dan hukum waktu dan ruang? Ayo cepat. Kinfei yang meraung dalam hatinya. Kita harus bertahan bahkan jika kita harus mati. Istana itu bergumam. Ledakan. Kekuatan surgawi yang perkasa turun dari langit, seolah-olah penguasa langit dan bumi telah turun. Bersamaan dengan turunnya kekuatan surgawi ini, sungai bintang benar-benar muncul di langit yang redup dan hancur. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalamnya, dan setiap bintang bagaikan persenjataan berdaulat yang memancarkan kekuatan penghancur. Sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ratu api berdiri di bawah galaksi seperti seorang permaisuri, dan mata surgawi kehancuran juga muncul. Kedua misteri tertinggi saling memantulkan di langit, dan aura mengerikan mengguncang dunia. Bukan hanya Kinfei yang sang leluhur darah, sang ilmuwan gila, tetapi bahkan senjata ilahi dominator pun tak dapat menahan rasa takut yang kuat di dalam hati mereka. Membunuh. Ratu api melambaikan tangannya, dan galaksi itu langsung dihujani bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti meteor dari luar angkasa, dan kekuatan ilahinya yang tak tertandingi tampaknya menekan dunia. Pada saat yang sama, mata surgawi kehancuran juga membawa badai yang merusak ke arah istana. Istana ini tidak dapat digoyahkan. Sang leluhur darah meraung. Akan tetapi, pihak istana menutup telinga dan menghadapi dua misteri terakhir tanpa menoleh ke belakang. Tidak. Kinfei yang juga meraung saat ini. Namun, kastil itu tidak berhenti sama sekali. Dengan aura yang bergulung-gulung, kastil itu menabrak mata surgawi kehancuran dan galaksi seperti ngengat yang menabrak api. 3743. Ini adalah semacam momentum yang tak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa mundur. Ledakan. Akhirnya, kastil kuno bertabrakan dengan dua misteri pamungkas, dan suara yang mengguncang bumi segera meledak antara langit dan bumi. Aura penghancur berubah menjadi gelombang raksasa yang memusnahkan ke segala arah. Retakan. Kastil kuno yang telah rusak para itu hancur berkeping-keping akibat suara itu, dan pecahan-pecahannya beterbangan di langit. Melihat pemandangan ini, entah itu Kinfei yang, si gila, atau leluhur darah, wajah mereka langsung memucat. Mereka semua mengamati kekosongan. Mereka sedang mencari roh artefak kastil kuno. Tubuh kastil kuno itu mungkin hancur, tetapi roh artefaknya pasti baik-baik saja. Tetapi, kastil kuno telah hancur sedemikian rupa, bagaimana roh artefak dapat diselamatkan. Sadoles, apakah kamu masih di sana? Tolong, aku mohon, jawab aku dengan cepat. Kinfei yang meraung. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak mendengar jawaban dari kastil kuno itu. Di medan perang ini, dia juga tidak dapat menemukan roh artefak. Mungkinkah kastil kuno itu runtuh begitu saja? Semut akan selalu menjadi semut. Kalian semua, pergilah ke neraka. Ratu api bagaikan dewa kematian yang kejam. Dengan lambayan tangannya, dua misteri pamungkas membawa kekuatan penghancur dan terus menyerang Kinfei yang dan dua lainnya. Dentang. Pada saat ini, Pedang Ice Phoenix dan Pedang Naga Putih melesat bagai kilat dan berdiri di depan Kinfei yang dan dua orang lainnya tanpa ragu-ragu. Kinfei yang, apakah kamu masih ingat sumpah kita? Menggunakan hidup kami untuk melindungi hidup satu sama lain, kami tidak mengingkari janji kami. Pedang Ice Phoenix dan Pedang Naga Putih telah rusak parah dan menghadapi krisis kehancuran setiap saat. Tetapi, pada saat ini, mereka tidak mundur. Dengan suara gemuruh, cahaya tajam melesat keluar. Ini hampir menjadi kekuatan terakhir mereka, dan mereka menyerang dua misteri pamungkas tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Tiga senjata ilahi berdaulat bertarung dengan nyawa mereka satu demi satu, dan dua misteri utama akhirnya terpecahkan. Namun pada saat yang sama, Pedang Ice Phoenix dan Pedang Naga Putih pun ikut terkoyak dengan bunyi retakan. Hmm. Melihat pemandangan ini, Ratu Api tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apakah senjata ilahi berdaulat ini bodoh? Sebagai manusia, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Retakan. Setelah kehilangan kastil kuno, Pedang Phoenix S, dan Pedang Naga Putih, Pedang Ilahi Bintang Surgawi, Tombak Naga Emas, Cermin Naga Hitam, Pedang Ilahi Matahari Emas, dan Pedang Ilahi Bulan Perak, yang semuanya bertempur melawan Pedang Sihir Inferno, dihancurkan satu demi satu. Potongan-potongan puing jatuh ke tanah yang hancur. Kekuatan ilahi mereka tidak ada lagi, dan mereka seperti tembaga bekas dan besi yang pecah. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasakan hati mereka berdarah. Leluhur darah itu melotot ke arah Ratu Api dan meraung, wanita terkutuk, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar. Kamu masih berani bersikap sombong. Pedang ajaib api mengamuk terbang dengan aura pembunuh. Ketajamannya menyapu langit dan bumi saat menyerang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Ledakan. Tepat pada saat ini. Di atas Qin Fei Yang, delapan belas tingkat neraka akhirnya direplikasi. Tapi sekarang. Mustahil baginya untuk membalikkan keadaan sendirian. Ia masih membutuhkan tiga ribu klon. Sebab, hanya dengan meniru seluruh delapan belas tingkat neraka dengan tiga ribu inkarnasinya, dialah yang benar-benar dapat membalikkan keadaan. Tapi pada saat ini. Tiga ribu inkarnasi hanya mampu mengulangi lima belas tingkat neraka. Hanya tinggal tiga level lagi. Dia masih memerlukan waktu lima belas nafas. Senjata ilahi milik penguasa telah hancur, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Siapa yang dapat membantu mereka bertarung selama lima belas tarikan nafas waktu ini. Mati. Pedang ajaib api mengamuk mencibir, dan ketajamannya melonjak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan meniru delapan belas tingkat neraka. Dia tidak punya pilihan lain selain menundanya selama mungkin. Tetapi. Menghadapi pedang sihir api mengamuk yang kuat, meskipun pedang sihir api mengamuk itu sudah penuh dengan bekas luka, namun pedang itu sama sekali tidak dapat menghalangi kekuatan sucinya. Delapan belas tingkat neraka runtuh di tempat. Mata surga memang kuat, bahkan bisa meniru kekuatan terdalam. Tetapi. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Ratu api tersenyum dingin. Kekuatan tertinggi dari hukum kehancuran dan hukum ruang waktu muncul lagi. Ditambah dengan pedang sihir api yang mengerikan, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tiba-tiba merasakan aura kematian menyelimuti hati mereka. Ya. Tiga ribu inkarnasi sangatlah kuat. Mata surga bahkan lebih menantang surga. Tetapi. Mereka butuh waktu. Meskipun waktu yang dibutuhkan salah, hanya selusin nafas. Di waktu dan tempat ini, selusin nafas terasa seperti beberapa abad. Mereka tidak mau. Sudah berakhir. Ratu api tersenyum dingin. Dua ahli tingkat tinggi dan pedang sihir api mengamuk segera menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, dan auranya mengunci erat ketiganya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari, aku akan mati bersamamu. Leluhur darah mendarat di depan Qin Fei Yang dan si gila, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak masalah. Delapan belas tahun kemudian, saya akan menjadi pahlawan lagi. Si orang gila tertawa. Qin si kecil, si gila kecil. Tapi tiba-tiba, terdengar suara gemuruh kaget. Suara ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang dan segera menolek ke arah kekosongan di belakang mereka. Mereka melihat sosok emas melesat ke arah mereka seperti kilat. Serigala bermata putih. Mereka bertiga gemetar. Mereka tidak menyangka serigala bermata putih akan datang saat ini. Dia mengenakan jubah emas, memiliki rambut emas panjang, dan sepasang mata emas, berkilau seperti matahari yang terik, dan ekspresinya sombong. Siapa lagi kalau bukan serigala bermata putih? Itu benar-benar kalian. Leluhur darah juga ada di sini. Mengapa kalian semua dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Ketika melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, serigala bermata putih sangat gembira, namun ketika melihat keadaan mereka yang menyedihkan, dia sedikit tertegun. Pada saat yang sama, Ratu Api juga melirik serigala bermata putih. Setelah melihat kekuatan serigala bermata putih, jejak penghinaan segera muncul di matanya. Berani sekali kau menindas adikku, dasar wanita bau, apa kau mau mati? Serigala bermata putih segera menyadari dua makhluk terkuat dan pedang sihir api mengamuk yang menyerang mereka bertiga, dan dia langsung murka. Hati-hati. Dia bukan orang biasa. Qin Fei Yang mengingatkan. Bukan orang biasa. Serigala bermata putih itu sedikit tertegun. Dia mengaktifkan waktu instan dan langsung muncul di depan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, aku juga bukan orang biasa sekarang. Dentang. Begitu dia selesai berbicara, tiga senjata suci muncul entah dari mana. Mereka adalah tiga senjata ilahi yang berdaulat. Senjata kedaulatan pertama adalah manik emas seukuran kepalan tangan bayi. Manik itu dikelilingi oleh api emas, dan seekor burung gagak emas berputar-putar di dalam api itu. Inilah senjata ilahi berdaulat dari Aula Surgawi, mutiara ilahi gagak emas. Senjata ilahi berdaulat kedua adalah perisai merah tua yang tingginya lebih dari satu meter dan lebarnya setengah meter. Perisai itu memancarkan aura yang kuat, dan seekor naga ilahi merah tua melayang di atasnya. Senjata ilahi penguasa ketiga adalah sebuah kursi. Kursi itu sepenuhnya berwarna hitam dan diukir dengan tengkorak, seolah-olah ada hantu-hantu ganas yang berteriak, memancarkan aura dingin. Kakak Serigala, mereka adalah. Frenzit terkejut. Perisai naga merah, tahta raja dewa hantu. Namun, aku tidak berhasil menundukkan mereka. Mereka terus saja mengikutiku tanpa rasa malu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Mengikuti kamu tanpa malu-malu. Wajah Frenzit menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, apakah kau pikir aku percaya padamu? Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, menatap ketiga senjata ilahi berdaulat, dan meraung, bunuh. Bunuh, adikmu. Tahukah kamu siapa mereka? Lari demi hidup kalian. Perisai naga merah meraung marah. Ia menyapu Serigala bermata putih, Qin Fei Yang, dan tiga ribu avatar lalu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tahta raja dewa hantu dan mutiara dewa gagak emas yang tidak tahu apa yang sedang terjadi juga segera menyusul. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih tercengang. Dia adalah ratu api, salah satu dari sepuluh raja iblis. Pedang iblis itu adalah senjata ilahi berdaulat miliknya. Namanya adalah Pedang Iblis Inferno. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa menghancurkan kita sepenuhnya. Perisai naga merah dan tahta raja dewa hantu berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sangat kuat. Serigala bermata putih terkejut. Bagaimana menurutmu? Perisai naga merah mendengus. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Ia melihat dua misteri tertinggi dan bertanya, Apa itu? Apakah kamu seekor babi? Kau bahkan tidak tahu misteri terdalam hukum kehancuran dan ruang waktu. Tahta raja hantu dewa meraung. Apa? Itukah misteri terbesar? Serigala bermata putih itu terkejut. Situasi ini tampaknya sedikit di luar dugaannya. Kita tidak bisa pergi. Kastil kuno dan yang lainnya masih berada di medan perang. Frenzit kembali sadar dan meraung. Apa? Kastil kuno dan yang lainnya masih ada di sana. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia berkata dengan heran, Tapi mengapa aku tidak bisa merasakan aura mereka? Frenzit berkata dengan suara berat, Saya khawatir mereka sudah mati. Serigala bermata putih itu menyapu tanah di belakangnya dan segera melihat beberapa pecahan. Di antaranya adalah pecahan Kastil kuno. Ia terkejut dan akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah itu. Karena kita tidak bisa melarikan diri, Ayo bertarung. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan meraung, Kalian bertiga, Hentikan mereka bahkan jika kalian harus mati. Sungguh malang, Bagaimana bisa aku mendapat masalah dengan orang yang menyusahkan sepertimu? Perisai naga merah meraung marah. Tubuhnya mengembang dengan gila dan langsung berubah menjadi perisai besar, Menghalangi di depannya. Tahta raja hantu dewa pun ikut murka. Ini adalah ratu api dan pedang sihir api. Bukankah bertarung dengan mereka sama saja dengan mencari kematian? Tapi tampaknya, Mereka tidak berani menentang perintah Serigala bermata putih dan hanya bisa menguatkan diri. Ledakan. Pada saat ini, Tiga ribu inkarnasi telah mereplikasi enam belas neraka. Hanya tersisa dua level terakhir. Qin Fei Yang menatap tahta raja hantu dewa dan perisai naga merah dan meraung, Aku tidak butuh banyak waktu, Hanya sepuluh tarikan napas. Setelah sepuluh tarikan napas, Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Sepuluh napas. Kedua senjata ilahi berdaulat itu tersenyum pahit. Ini benar-benar tugas yang sulit. Tapi pada saat ini, Mereka tidak punya pilihan lain. Tahta raja hantu dewa meraung, Mutiara dewa gagak emas, Ikutlah dengan kami. Ledakan. Dua misteri tertinggi dan pedang sihir api menghantam perisai naga merah. Diiringi suara dentang keras, Perisai naga merah langsung retak. Sangat kuat. Serigala bermata putih itu tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan kaget dan marah, Lalu bertanya, Bagaimana kalian bisa memprovokasi mereka? Kami merampas dua warisan hukum mendalam terhebatnya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Warisan dua makna mendalam yang utama. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Misteri terbesar apa? Mata serigala bermata putih berkedip-kedip. Api misteri terbesar, Guntur misteri terbesar. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, Bukankah ini hanya dua misteri tertinggi biasa? Apakah ada kebutuhan untuk bertarung dengannya seperti ini? Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendengar ini, Mereka sangat marah hingga memutar mata mereka. 3.744 Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut dua warisan, Tetapi mereka tidak menyangka bahwa di mata serigala bermata putih, Mereka sebenarnya begitu meremehkan. Itu benar. Hukum api dan Guntur sebenarnya hanya hukum biasa. Namun seseorang harus tahu. Mereka mengandung makna yang terdalam. Harta karun yang tak ternilai. Kalian benar-benar bodoh, Bagaimana bisa kalian melakukan bisnis yang merugi seperti ini? Jika Anda ingin menukarnya dengan warisan makna hakiki hukum terkuat, Itu lebih seperti itu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Merugikan sekali pantatku. Bukankah itu hanya karena kamu telah menguasai hukum-hukum terkuat Dan memandang rendah hukum-hukum biasa ini? Tetapi pernahkah Anda berpikir dari mana datangnya hukum terkuat Anda? Kami bekerja keras untuk mendapatkannya untuk Anda. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu dapat memahami beberapa hukum terkuat dengan kemampuanmu sendiri? Wajah si orang gila penuh dengan penghinaan. Hah? Serigala bermata putih itu tertawa datar dan membawa tiga inkarnasi Qin Fei Yang dan tiga ribu inkarnasi untuk mengaktifkan waktu instan dan mundur jauh. Kemudian, dia menoleh untuk melihat tiga senjata ilahi berdaulat, dan tidak dapat menahan sedikitpun kekhawatiran di matanya. Dalam waktu kurang dari tiga jam, tiga senjata ilahi berdaulat sudah penuh dengan bekas luka. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sepuluh napas. Kita harus bertahan bahkan jika kita mati, kalau tidak, kita semua akan tamat. Perisai naga merah meraung. Jantung manik ilahi gagak emas juga memicu gelombang badai. Tidak pernah terpikirkan bahwa harta karun ilahi lonceng langit masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dibandingkan dengan Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, Kaisar Bulu. Raksasa-raksasa super dari alam awan langit, siapa yang tahu seberapa kuat dia. Ledakan. Didampingi oleh kekuatan ilahi, tiga ribu inkarnasi akhirnya meniru tingkat neraka ke-17. Hanya tersisa lima napas. Ayo. Qin Fei Yang, si gila, dan leluhur darah semuanya meraung dalam hati mereka. Serigala bermata putih, apa yang masih kau berdiri di sana? Manik ilahi gagak emas tidak dapat menunda selama itu. Cepat coba dan lihat apakah kamu dapat menghilangkan kehancuran dan hukum ruang waktu dari Ratu Api. Tiba-tiba. Sebuah suara terdengar dalam benak trio Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Kastil Kuno. Mata Qin Fei Yang bergetar. Roh artefak Kastil Kuno masih ada di sana dan belum jatuh. Iya. Mengapa kamu tidak mencabut hukum-hukumnya? Mengapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Serigala bermata putih menepuk kepalanya, dan dengan raungan kaisar binatang yang memekakkan telinga, bayangan binatang emas meraung keluar, dan aura yang mengerikan segera menyerbu ke arah Ratu Api. Ini. Ratu Api terkejut. Ia menemukan bahwa kekuatan dari dua hukum besar ingin meninggalkannya tanpa kendali. Berguna. Serigala bermata putih tertegun sejenak sebelum dia kegirangan. Sang Ratu Api mendonga ke arah bayangan binatang emas itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pertama, itu adalah jiwa pertempuran Qin Fei Yang dan orang gila. Sekarang, ada manusia. Selain itu, kemampuan jiwa pertempuran bahkan lebih mengerikan. Itu bisa melucuti kekuatan hukum. Monster macam apa ini? Mari kita lihat apakah kau bisa terus bersikap sombong setelah aku melucuti dua hukum agungmu. Serigala bermata putih tertawa keras. Huff. Ratu Api mendengus, dan kekuatan dua hukum terkuat bergulir, membombardir bayangan binatang emas dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dengan suara keras, bayangan binatang emas itu hancur berkeping-keping di kehampaan. Apa? Serigala bermata putih itu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu benar-benar dapat menghancurkan jiwa pertempurannya. Apakah ini kekuatan hukum tertinggi? Jangan panik, tahan saja dia. Suara kastil kuno terdengar lagi. Pedang sihir api terus-menerus bertarung dengan berbagai senjata ilahi berdaulat. Pedang itu sudah terluka parah dan kelelahan. Jadi sekarang, selama Serigala bermata putih dapat menahan Ratu Api, Raja Hantu Dewa dan tiga senjata dewa berdaulat pasti akan mampu membeli sisa lima napas waktu untuk Kinfei Yang. Serigala bermata putih menggertakkan giginya, dan bayangan binatang emas itu meraung lagi. Tidak hanya melucuti hukum Ratu Api, tetapi juga melucuti kultifasi Ratu Matahari. Jiwa pertempuran macam apa ini? Ratu Api sangatlah marah. Pada saat yang sama, Kinfei Yang menatap Ratu Api dan Pedang Sihir Api, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat ketiga ribu inkarnasi dan berkata, Kepung mereka. Suara mendesing. Langsung. Ketiga ribu inkarnasi menyebar dengan mata surga masing-masing dan tujuh belas tingkat neraka yang direplikasi, mengelilingi Ratu Api dan Pedang Sihir Api. Setelah membayar harga yang sangat besar, mereka tentu tidak bisa membiarkan mereka lolos. Empat napas. Tiga napas. Dua napas. Melihat bahwa tingkat neraka terakhir akan direplikasi, Ratu Api akhirnya menyadari bahwa dia dikelilingi oleh tiga ribu inkarnasi, dan ekspresinya sedikit berubah. Anggaplah dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu. Ratu Api segera berteriak pada Pedang Sihir Api. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia, dia tidak berani melawan tiga ribu misteri pamungkas. Ini benar-benar situasi yang menghancurkan. Kau ingin pergi sekarang? Mustahil. Sang leluhur darah meraung. Saat suaranya meredah, semua delapan belas tingkat neraka akhirnya terulang kembali. Sudah waktunya melawan. Bunuh mereka. Bukan hanya leluhur darah, tetapi Kinfei Yang dan Frenzy juga meraung ke langit, seolah melampiaskan amarah di hati mereka. Pertama-tama, delapan belas tingkat neraka leluhur darah telah direplikasi oleh tiga ribu inkarnasi, jadi tidak bisa digunakan. Pada saat ini, dengan lambayan tangan leluhur darah, delapan belas tingkat neraka langsung membawa kekuatan iblis mengerikan dan meledak ke arah Ratu Api. Membunuh. Pada saat yang sama, tiga ribu inkarnasi juga meraung serempak, dan tiga ribu misteri pamungkas langsung menghancurkan langit dan bumi, dengan anggun menyerbu ke arah Ratu Api dan Pedang Sihir Api. Bagi Kinfei Yang dan yang lainnya, ini adalah taruhan terakhir mereka. Jika bahkan tiga ribu misteri pamungkas tidak dapat membunuh Ratu Api dan menghancurkan Pedang Sihir Api, maka mereka benar-benar telah berada di ujung jalan. Karena jika mereka ingin mengulangi delapan belas tingkat neraka lagi, mereka akan membutuhkan sembilan puluh napas waktu lagi. Bagaimana mungkin Ratu Api memberi mereka begitu banyak waktu? Jadi, ini adalah pertarungan yang paling kritis. Jika mereka berhasil, mereka akan lolos dengan selamat. Jika mereka gagal, mereka akan hancur berkeping-keping. Nasib mereka semua, begitu pula nasib semua senjata ilahi penguasa di sini, bergantung pada taruhan ini. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mati saat mencobanya. Robek mereka menjadi berkeping-keping. Dengan kedatangan tiga ribu misteri pamungkas, Qin Fei Yang dan yang lainnya meraung lagi. Mutiara ilahi gagak emas dan tiga senjata ilahi penguasa lainnya juga mundur ke sisi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang, aku akan mengingat namamu, dan kamu. Ratu Api menatap Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih dengan niat membunuh dan meraung, Raja Dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Namun sebelum dia selesai berbicara, misteri utama dari tiga ribu inkarnasi dan misteri utama leluhur darah menenggelamkan Ratu Api dan Pedang Sihir Api. Ah! Teriakan segera bergema di angkasa. Aura yang merusak membanjiri segala arah. Kita tidak bisa menghentikannya, lari. Perisai naga merah dan tiga senjata ilahi penguasa lainnya awalnya ingin melangkah maju dengan berani dan memblokir fluktuasi pertempuran untuk Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena sebagai senjata ilahi penguasa, mereka masih percaya diri dalam menghalangi fluktuasi. Tetapi, ketika fluktuasi pertempuran melonjak, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Tiga ribu misteri pamungkas setara dengan tiga ribu senjata ilahi penguasa. Dengan fluktuasi pertempuran seperti itu, bahkan jika mereka berada dalam kondisi puncak, mereka hanya akan hancur, apalagi terluka parah. Jadi, mereka segera membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dan kastil dan yang lainnya. Qin Fei Yang meraung. Kastil dan senjata ilahi penguasa lainnya telah hancur berantakan. Jika mereka tidak segera menemukannya dan melarikan diri bersama mereka, mereka pasti akan hancur pada akhirnya. Mereka tidak menyangka terjadi fluktuasi pertempuran yang begitu mengerikan. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat tiga ribu misteri utama muncul di waktu yang bersamaan. Tentu saja. Jika waktu lain, mereka tidak akan mengabaikan masalah ini. Lagi pula, satu misteri pamungkas saja sudah begitu dahsyat, apalagi tiga ribu misteri pamungkas. Tapi sebelumnya, situasinya sangat kritis. Mereka berpikir untuk melakukan serangan balik dan menyingkirkan ratu api dan pedang sihir api, jadi mereka mengabaikan hal ini. Sekarang, dalam menghadapi fluktuasi pertempuran ini, mereka akhirnya bereaksi, tetapi tampaknya sudah terlambat. Jika Jika kastil dan senjata ilahi penguasa lainnya hancur karena fluktuasi pertempuran ini, maka Kinfei yang akan menyesalinya dan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Pikirkan saja itu. Sebelumnya, mereka tidak mati di tangan ratu api dan pedang sihir api, tetapi sekarang mereka mati di tangannya. Siapa yang bisa menahan siksaan semacam ini? Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak ragu-ragu dan dengan panik bergegas turun untuk mencari pecahan-pecahan senjata ilahi berbagai penguasa. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya ketika dia mengatakan akan melindungi satu sama lain? Jangan khawatir tentang kami. Tiba-tiba, suara pedang Ice Phoenix terdengar dari suatu tempat. Kinfei yang tercengang. Berlari. Kami akan datang menjemputmu nanti. Suara pedang naga putih pun terdengar, semakin lama semakin menjauh, seakan-akan juga tengah berlari menyelamatkan diri. Mendengar ini, wajah Kinfei yang segera menampakkan sedikit kegembiraan. Raja hantu dewa terbang di depan Kinfei yang seperti kilat, menggulung Kinfei yang, dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Dia berkata dengan marah, kalian semua, mengapa kalian semua suka membuat masalah? Kinfei yang tersenyum malu dan mengangkat kepalanya untuk melihat perisai naga merah, mutiara ilahi gagak emas, dan orang gila. Perisai naga merah juga melarikan diri dengan panik bersama tiga lainnya. Dilihat dari situasi saat ini, semua orang akan dapat melarikan diri dengan selamat. Namun, kekhawatiran di hati Kinfei yang tidak dapat diredam. Meskipun kastil, pedang ais phoenix, dan pedang naga putih tidak mati, bagaimana dengan senjata ilahi penguasa lainnya? Apakah mereka juga hidup? Adapun tiga ribu inkarnasi, mereka tentu saja tidak perlu melarikan diri. Bahkan jika mereka hancur oleh fluktuasi, Kinfei yang tidak akan terpengaruh sama sekali. Titik. Pada saat yang sama. Di sisi lain, Huo Da Hong telah mundur ke tempat yang sangat, sangat jauh bersama putri Huo Feng dan Daifuku. Tetapi meski begitu, saat tiga ribu misteri pamungkas itu meletus, mereka tak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Bagaimana aura mengerikan seperti itu bisa muncul? Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak bisa lagi melihat sosok Kinfei yang dan yang lainnya, mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, putri Huo Feng samar-samar dapat merasakan aura serigala bermata putih. Mengapa ada auranya? Bukankah dia sudah mati? Mungkinkah itu ilusi? Dentang. Tiba-tiba, putri Huo Feng memanggil pedang Phoenix api dan dengan cemas berkata, cepat bawa aku ke medan perang. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Da Hong terkejut, dan segera meraih putri Huo Feng. Kakek. Aku sudah menyesal tidak menolong mereka. Jangan hentikan aku, aku tidak ingin melawan hatiku sendiri. Aku ingin melakukan apa yang ingin aku lakukan. Putri Huo Feng berkata dengan marah, dia mendorong Huo Da Hong dan mengikuti pedang Phoenix api menuju medan perang. 3745. Saat dia berbalik untuk pergi, wajah putri Huo Feng dipenuhi dengan kekecewaan. Selama ini, Huo Da Hong adalah seorang pria tua yang sangat disegani, bertanggung jawab, dan berwibawa di matanya. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Sekarang sisi pengecut seperti itu akan muncul. Ratu api dan pedang sihir api telah membuatnya takut sampai-sampai dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Citra agungnya hancur di hatinya. Apa? Huo Da Hong masih marah. Daifuku akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Huo Da Hong dan berkata, orang tua, meskipun ada beberapa kata yang tidak dapat kukatakan, aku tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata. Apa yang kau lakukan sekarang telah menyakiti hati sang putri? Apa yang kamu tahu? Orang tua ini melakukan ini demi kebaikannya sendiri, demi keluarga Feng. Namun sebelum Daifuku selesai berbicara, Huo Da Hong dengan marah menegur. Ekspresi Daifuku sedikit menegang. Melihat Huo Da Hong yang marah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku sudah terlalu banyak bicara. Sekarang kau sendiri yang harus mengurusnya. Setelah berkata demikian, dia dengan tegas mengejar putri Huo Feng. Bajingan, mengapa kamu tidak mengerti usaha keras orang tua ini? Huo Da Hong mengepalkan tangannya rat-rat, wajahnya tampak agak garang. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan perang lagi, seringai muncul di wajahnya. Fluktuasi pertempuran berangsur-angsur meredah. Iblis tua leluhur darah dan dua bajingan kecil itu seharusnya mati di tangan pedang sihir api dan ratu api. Dan pada akhirnya, terjadilah fluktuasi yang mengerikan. Itu seharusnya menjadi situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Seperti kata pepatah, jika burung sun peeper dan kerang bertarung, maka nelayan yang diuntungkan. Sekarang, gilirannya untuk membersihkan kekacauan ini. Titik. Di sisi lain. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berhenti di puncak gunung raksasa. Mereka berbalik dan melihat tanah yang hancur di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Untungnya, tiga senjata ilahi berdaulat milik Raja Hantu Ilahi telah membantu mereka melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika mereka dapat membunuh ratu api dan pedang sihir api, mereka akan mati. Aku penasaran apakah ratu api sudah mati. Bisik si gila. Suara mendesing. Sang leluhur darah mendesah panjang seraya menggeram, jangankan dia, bahkan Raja Ilahi Kekacauan Purba dan Kota Kerajaan Kekacauan Purba pun bisa melupakan tentang dibunuh oleh tiga ribu niat pamungkas. Itu benar. Tiga ribu misteri pamungkas. Orang yang dapat memblokir gerakan mematikan seperti itu mungkin belum lahir. Raja Hantu Dewa setuju. Sebagai senjata ilahi dominator, ia bahkan tidak berani menyentuh fluktuasi tiga ribu misteri tertinggi, apalagi ratu api dan pedang sihir api yang ditenggelamkan oleh tiga ribu misteri tertinggi. Mampu meninggalkan puing-puing sudah merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Itu akan menjadi yang terbaik. Si gila mengangguk. Adapun Qin Fei Yang, begitu dia tiba, dia mengamati area itu dan menunggu kastil tiba. Ia berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa kepada semua orang. Suara mendesing. Sesaat kemudian, diiringi suara udara yang terkoyak, sekumpulan pecahan berterbangan dari sisi kiri kehampaan. Jiwa Qin Fei Yang terguncang. Dia bergegas mendekat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja, Kuali Segala Ciptaan? Apakah Anda masih perlu bertanya? Melihat penguasa seperti ini, aku tahu sesuatu pasti telah terjadi. Kata Kuali Segala Ciptaan dengan marah. Suaranya sangat lemah, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya. Ketika terbang di depan Qin Fei Yang, Kuali Segala Ciptaan tertidur lelap di tempat. Terima kasih. Qin Fei Yang bergumam dan menatap leluhur darah. Leluhur, cepat atur susunan waktu. Serigala bermata putih, aktifkan hukum kehidupanmu. Leluhur darah dan serigala bermata putih mengangguk. Suara mendesing. Pada saat ini, potongan-potongan puing berterbangan ke arahnya. Itu adalah pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak. Seperti yang diduga, mereka adalah dua penipu. Bahkan saat mereka melarikan diri, mereka masih bersama. Saya harus katakan, kami sungguh beruntung kali ini mampu bertahan seperti ini. Kedua pedang dewa itu juga sangat lemah. Setelah memasuki susunan waktu, mereka langsung tertidur lelap. Suara mendesing. Segera. Bola iblis ilusi, pedang naga putih, pedang ilahi bintang surgawi, pedang panjang merah, pedang berata bermata, pedang malaikat maut, kastil, dan cermin naga hitam turut terbang mendekat. Jangan katakan apapun. Cepat masuk ke dalam arah waktu untuk memulihkan diri. Melihat senjata ilahi berdaulat yang hancur, mata Kinfei yang menjadi kabur. Mereka semua jatuh ke kondisi ini karena membantunya. Apa yang sedang terjadi? Pedang naga putih. Pedang ilahi bintang surgawi. Cermin naga hitam. Akan tetapi, Serigala bermata putih menatap senjata ilahi berdaulat itu dengan kaget. Bukankah itu senjata ilahi tertinggi para naga dan kirin? Mengapa mereka bersama Little Kinsey sekarang? Mereka telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Ada juga tombak naga emas dan pedang Phoenix S. Sigila tersenyum dan melihat sekelompok senjata ilahi berdaulat yang mengambang di susunan waktu. Dia sangat tersentuh. Kalau saja senjata ilahi berdaulat ini tidak bertarung di sisi mereka, mereka pasti sudah terbunuh oleh pedang sihir berkobar. Meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Serigala bermata putih terkejut. Iya. Sigila mengangguk. Oke. Serigala bermata putih meraung kegirangan. Raja Dewa berkata dengan marah, tidak bisakah kau mengabaikan poin utamanya? Apa poin utamanya? Serigala bermata putih tercengang. Dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat yang bekerja sama, mereka tetap tidak dapat mengalahkan ratu api dan pedang sihir berkobar. Dapatkah kau bayangkan seberapa kuat ke sepuluh raja iblis itu? Dan dapatkah kau bayangkan betapa mengerikannya raja ilahi kekacauan itu? Sang Raja Dewa menghardik dengan marah. Hati Serigala bermata putih mencelos ketika mendengar hal ini. Iya. Dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat yang bekerja sama, mereka tetap tidak dapat mengalahkan seorang wanita dan pedang ajaib. Bagaimana mereka dapat bertahan hidup di harta karun ilahi lonceng langit di masa depan? Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Kastil kuno, tombak naga emas, dan pedang phoenix es belum kembali. Bagaimana mungkin kalian masih ingin bicara omong kosong? Kinfei yang berkata dengan marah. Serigala bermata putih, si gila, dan Raja Ilahi terdiam. Suara mendesing. Sekitar beberapa saat kemudian. Saat Kinfei yang menunggu dengan gugup, pecahan tiga senjata ilahi berdaulat kastil kuno akhirnya muncul. Kinfei yang bergegas maju untuk menyambut mereka. Pedang ais phoenix dan kastil kuno telah berbicara sebelumnya, jadi tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Namun, tombak naga emas tidak pernah mengatakan sepatah katapun. Dan pada saat ini, dia tidak dapat merasakan aura kehidupan apapun dari pecahan tombak naga emas. Tombak naga emas. Tatapan mata Kinfei yang bergetar. Mungkinkah itu? Mendesah. Pedang ais phoenix mendesah lemah dan berkata, kami sudah mencoba yang terbaik. Tubuh Kinfei yang langsung bergetar hebat, dan air mata mengalir dari matanya. Si gila, serigala bermata putih, dan leluhur darah juga segera melangkah maju. Melihat pecahan tombak naga emas, air mata juga mengalir di wajah mereka. Haha. Aku hanya menggodamu. Pedang ais phoenix tiba-tiba tertawa. Kastil kuno itu pun tertawa. Apa? Kinfei yang dan tiga orang lainnya terkejut. Pedang phoenix ester kekeh dan berkata, tombak naga emas hanya ingin mencobanya. Apakah kalian akan bersedih karenanya? Hah. Kinfei yang dan tiga orang lainnya tercengang. Tidak buruk. Hanya untuk beberapa tetes air mata ini, itu sepadan. Suara tombak naga emas terdengar, dan aura kehidupannya juga muncul, tetapi seperti kastil kuno dan pedang phoenix es, itu juga sangat lemah. Apakah kamu tertarik? Berlari untuk menakuti kita saat ini. Si gila pun sadar kembali, lalu segera menamparkan pecahan tombak naga emas itu. Kamu tidak tahu. Sudah rusak seperti ini. Tombak naga emas tidak puas. Siapa yang menyuruhmu menipu perasaan kami? Si gila mendengus dingin. Batuk-batuk. Itu hanya candaan kecil. Tombak naga emas tersenyum malu. Kinfei yang menyeka air matanya, menatap ketiga senjata ilahi berdaulat, dan berkata sambil tersenyum, pergi dan sembuhkan luka-lukamu. Rangkaian waktunya sudah disiapkan untuk kita. Setidaknya kalian punya hati nurani. Ketiga senjata ilahi berdaulat itu tercengang, lalu segera bergegas masuk ke dalam susunan waktu, lalu secara bertahap tertidur lelap. Kinfei yang menoleh untuk melihat sekelompok senjata ilahi berdaulat di puncak gunung, dan tampak tidak percaya. Dia berbisik, apakah mereka semua masih hidup? Iya. Si gila dan si leluhur darah mengangguk. Untunglah mereka masih hidup. Kinfei yang bergumam. Jantungnya yang gelisah dan gelisah akhirnya tenang. Tubuhnya juga amruk saat dia duduk di kehampaan, terengah-engah. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah pertempuran paling tragis yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Semua senjata ilahi berdaulat terluka parah. Si gila juga kehilangan tubuh fisiknya. Leluhur darah juga dipenuhi luka. Bahkan mutiara ilahi gagak emas dan dua senjata ilahi penguasa lainnya terluka parah. Untungnya, mereka selamat. Kinfei yang dan tiga orang lainnya kembali ke puncak gunung dan memasuki susunan waktu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Serigala bermata putih itu menatap ke medan perang dan tiga senjata ilahi berdaulat. Dia berkata, kalian bertiga pergi ke medan perang dan pastikan apakah mereka sudah mati atau belum. Lebih baik aku pergi sendiri. Kalian semua terluka parah dan tidak bisa bertarung. Biarkan senjata ilahi gagak emas dan perisai naga merah tetap di sini untuk melindungi kalian jika terjadi kecelakaan. Kata Raja Ilahi. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mampu membuat begitu banyak senjata ilahi berdaulat mengorbankan nyawa mereka untuk membantumu, itu menunjukkan bahwa kau cukup beruntung. Setelah berkata demikian, Sang Raja Dewa pun bergegas menuju medan perang. Pertempuran belum berakhir. Berhati-hatilah. Serigala bermata putih mengingatkannya. Itu bukan urusanmu. Sang Raja Dewa mendengus dingin tanpa menoleh ke belakang dan menghilang dari pandangan keempat orang itu. Senjata ilahi berdaulat ini memiliki kepribadian yang unik. Si orang gila tertawa. Betapapun kepribadiannya, dia tetap harus mendengarkan kakaknya dengan patuh, kan? Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan menatap mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya, apa latar belakang Ratu Api dan Pedang Ajaib ini? Latar belakang mereka cukup besar. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Mereka benar-benar sekuat itu? Serigala bermata putih terkejut. Dan banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang secara singkat menjelaskan situasi Li Feng dan tiga senjata ilahi berdaulat, Raja Iblis Api Hitam, Kastil Iblis Api Hitam, Leluhur Darah, Kaisar Bulu, dan Raja Ilahi Kekacauan Primal. Berengsek! Ini terlalu gila! Menyerap jiwa orang mati dapat meningkatkan kekuatan hukum. Serigala bermata putih terkejut. Jadi sekarang kau mengerti. Entah kita akan merebut dua warisan kali ini atau tidak, Ratu Api akan menyerang kita cepat atau lambat, kata Leluhur Darah. Kata Leluhur Darah. Karena mereka musuh, meskipun itu hanya dua warisan biasa, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Serigala bermata putih mengangguk. Meskipun, bisakah kamu bersikap lebih meremehkan? Wajah Kinfei Yang dan dua orang lainnya menjadi gelap. Apakah hukum yang berlaku umum menyinggung atau memprovokasi Anda? Mengapa Anda bersikap begitu meremehkan? Hai! Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Leluhur Darah melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicarakan itu. Bagaimanapun, kita sudah terhindar dari malapetaka ini. Mengenai Raja Ilahi dari Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis lainnya, mari kita bicarakan itu saat kita bertemu mereka di masa depan. Kinfei Yang dan si gila mengangguk. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang masalah. 3746. Tetapi ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu. Kinfei Yang menoleh menatap Serigala bermata putih. Apa itu? Serigala bermata putih merasa bingung. Putri Huofeng juga ada di sini. Kata Kinfei Yang. Hem. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia segera melihat sekeliling dan bertanya, mengapa aku tidak melihatnya? Apakah kamu menantikannya? Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan dan memperlihatkan senyum penuh arti. Apa yang saya nantikan? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Begitu Anda mendengar bahwa wanita ini ada di sini, Anda tidak sabar untuk melihat-lihat. Orang gila itu menatapnya dengan jijik. Apakah kamu sudah selesai? Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah si gila dan mengangkat alisnya. Aku tidak mengerti. Karena dia ada di sini, mengapa dia tidak datang untuk membantu? Jangan sebutkan hal ini. Ketika orang gila mendengar ini, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Ada apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Saya. Saya tidak ingin membicarakannya. Aku akan merekonstruksi tubuhku terlebih dahulu. Kalian bisa bicara. Setelah berkata demikian, si gila duduk dan menutup matanya untuk bermeditasi. Serigala bermata putih menatap si gila dengan kaget, lalu menatap Kinfei Yang dan bertanya, bagaimana situasinya? Kinfei Yang menghela nafas. Tidak heran kalau kakak senior begitu marah. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Bagaimana mereka bisa bertindak terlalu jauh? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kinfei Yang terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menceritakan semua yang terjadi setelah dia bertemu dengan putri pertama Phoenix Api, membantunya menaklukkan pedang Phoenix S dan senjata ilahi penguasa lainnya, dan memberinya miniatur hukum melahap dan hukum api. Apa? Serigala bermata putih tercengang. Dia tidak menyangka begitu banyak hal terjadi hanya dalam kurun waktu belasan tahun. Kinfei Yang berkata, Kami sepakat untuk bekerja sama, tetapi pada akhirnya, mereka hanya peduli untuk melarikan diri saat ada bahaya. Jadi jika mereka bersedia membantu kali ini, kami tidak akan jatuh ke titik ini. Jalang. Kalian sudah mendapat banyak manfaat, tapi kalian masih saja berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Serigala bermata putih mengepalkan tinjunya. Kinfei Yang menghela nafas. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkannya. Huo Dahong pasti ada di balik semua ini. Huo Dahong. Serigala bermata putih bergumam. Mata Kinfei Yang berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, kakak senior curiga kalau Huo Dahong mungkin punya motif tersembunyi, jadi kita harus mencari tahu. Serigala bermata putih itu terkejut. Maksudmu dia berpura-pura takut pada ratu api, tetapi sebenarnya dia ingin membunuhmu dengan pisau pinjaman. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Bajingan. Kau sedang mencari kematian. Mata serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi. Kami memberitahu Putri Huo Feng bahwa kamu sudah meninggal di luar. Jika dia muncul nanti, kamu harus mengubah auramu sedikit. Meninggal di luar. Serigala bermata putih itu tercengang. Dia menatap marah ke arah Kinfei Yang dan si gila, dan berkata dengan marah, kalian bisa menemukan banyak alasan kapan saja, tetapi kalian harus menemukan alasan ini untuk mengutukku, kan? Jangan ribut. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang gila itu mendengus dingin. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, dia hanya menatap Kinfei Yang. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, bukankah ini untuk meningkatkan efeknya? Serigala bermata putih memutar matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana efeknya? Cukup bagus. Saat itu dia tercengang dan sedih dalam waktu yang lama. Kinfei Yang terkekeh. Kamu masih tahu caranya bersedih. Serigala bermata putih tercengang dan mendengus dingin, setidaknya dia masih punya hati nurani. Kinfei Yang menambahkan, juga, namamu sekarang adalah Bai Saotian. Bai Saotian. Serigala bermata putih bergumam dan mengangguk, nama ini tidak buruk. Medan Perang. Meskipun Raja Hantu Ilahi telah berhasil memasuki Medan Perang, dia tidak dapat mendekati pusat Medan Perang. Ini karena fluktuasi destruktif di tengah Medan Perang terlalu mengerikan. Dia mencoba memaksa masuk, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tubuhnya terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Di sisi lain, Putri Huo Feng dan dua lainnya juga menghadapi situasi yang sama. Mereka juga ingin memasuki pusat Medan Perang untuk menyelidiki. Terutama Huo Da Hong. Melihat ke tengah Medan Perang, dia tidak sabar untuk menemukan mayat Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun, bahkan senjata ilahi berdaulat pun tidak dapat menahan fluktuasi 3000 misteri pamungkas, apalagi dia. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Ia benar-benar meninggalkan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia menatap Putri Huo Feng dan mendengus dingin, apakah kamu tidak khawatir tentang mereka? Mengapa kau tidak mengeluarkan semua senjata ilahi berdaulatmu dan melihat apakah kau bisa memaksa masuk? Mendengar ini, Putri Huo Feng menatap Huo Da Hong dengan heran. Huo Da Hong berkata, kakek tidak benar-benar tidak berperasaan, hanya saja dia pernah diintimidasi oleh Ratu Api sebelumnya. Karena kita berada dalam hubungan kerjasama, tentu saja, aku harus peduli pada mereka. Mendengar ini, Putri Huo Feng merasa sangat gembira dalam hatinya. Cermin void dan senjata ilahi berdaulat lainnya muncul dan bergabung untuk membawa Putri Huo Feng dan dua lainnya ke tengah medan perang, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat bertahan. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga tercengang. Seseorang harus tahu. Saat ini, mereka memiliki cermin void, pedang phoenix api, diok ilahi phoenix api, pedang phoenix api, tombak phoenix api, kapak ilahi phoenix api, dan palu ilahi es mendalam. Total 10 senjata ilahi berdaulat. Dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat yang bergabung, mereka masih tidak mampu menahan fluktuasi ini. Bukan hanya Putri Huo Feng dan dua orang lainnya, bahkan cermin void dan senjata ilahi berdaulat lainnya pun sangat terkejut. Ini sungguh di luar jangkauan pemahaman mereka. Ada aura senjata ilahi berdaulat. Ada lebih dari satu. Raja hantu dewa merasakan aura pedang phoenix api dan senjata dewa penguasa lainnya dan segera menahan auranya. Dia melewati pusat medan perang dan bergegas menuju lokasi Putri Huo Feng dan yang lainnya. Segera. Dia melihat Putri Huo Feng dan dua orang lainnya serta 10 senjata ilahi berdaulat. Siapa ini? Raja hantu dewa masih belum mengetahui identitas Putri Huo Feng dan dua orang lainnya. Dia tidak bisa menahan rasa curiga. Mungkinkah mereka adalah teman Qin Fei yang dan yang lainnya? Tidak. Jika mereka benar-benar teman Qin Fei yang dan yang lainnya, mengapa mereka tidak bergerak sebelumnya? Siapa ini? Tiba-tiba. Pedang phoenix api meraung dan kesadaran ilahinya melonjak keluar dan menyerbu ke arah Raja Hantu Ilahi. Ada seseorang di sana. Huo Da Hong dan dua orang lainnya juga terkejut dan segera mendongak. Melihat keberadaannya terbongkar, Raja Hantu Ilahi segera berbalik dan melarikan diri. Senjata Ilahi yang berdaulat. Kejar dia. Huo Da Hong meraung karena terkejut. Pada saat itu, pedang phoenix api dan senjata Ilahi berdaulat lainnya memimpin mereka bertiga dan mulai mengejar Raja Ilahi Hantu. Sepuluh senjata Ilahi berdaulat. Bagaimana jika mereka adalah lawan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Jika kita memancing mereka, bukankah itu berbahaya? Raja Hantu Ilahi terbakar oleh rasa cemas. Tidak, saya harus segera memberi tahu mereka. Langsung. Dia menghubungi perisai naga merah melalui kontrak. Di puncak gunung. Perisai naga merah, yang menerima berita itu, juga mengubah ekspresinya dan berteriak, bajingan tua itu dalam masalah besar. Masalah besar apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Si gila dan leluhur darah juga segera membuka mata mereka. Perisai naga merah berkata dengan suara yang dalam, dia baru saja menghubungiku. Ada tiga manusia dan sepuluh senjata Ilahi berdaulat yang mengejarnya. Mendengarnya. Qin Fei Yang, si gila, dan leluhur darah saling memandang. Itu pasti Huo Da Hong dan yang lainnya. Tatapan mata si orang gila menjadi gelap ketika dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin tua, kita tidak boleh membiarkan Huo Da Hong menemukan kita sekarang. Itu benar. Leluhur darah juga menganggup dengan wajah muram. Jika Huo Da Hong benar-benar memiliki motif tersembunyi, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka setelah melihat mereka seperti ini. Dan sekarang. Semua senjata Ilahi berdaulat terluka parah dan tidak sadarkan diri. Hanya Raja Ilahi Hantu, Mutiara Gagak Emas, dan Perisai Naga Merah yang tersisa. Bagaimana mereka bisa memblokir senjata Ilahi berdaulat seperti Pedang Phoenix Api? Bagaimana dengan Raja Hantu Dewa? Ia sudah terluka parah saat bertarung dengan Pedang Sihir Api. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Pedang Phoenix Api. Ia tidak dapat bertahan lama. Itu bahkan mungkin berbahaya pada akhirnya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi krisis seperti ini pada saat ini. Mata Serigala bermata putih berbinar saat dia tiba-tiba menatap Perisai Naga Merah dan berkata, katakan pada Raja Dewa untuk membawa mereka ke sini. Apa? Leluhur darah dan orang gila terkejut. Saya ingin melihat apakah wanita ini layak untuk kita bantu seperti ini. Tapi untuk amannya, Golden Crow Pearl, bawa semua orang pergi dan cari tempat untuk bersembunyi. Saya akan tinggal di sini dan menunggu mereka. Kata Serigala bermata putih. Oke. Golden Crow Pearl mengangguk. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Si orang gila mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Serigala bermata putih memarahi. Aku juga akan tinggal. Kata Qin Fei Yang. Kamu juga main-main. Si gila melotot ke arah Qin Fei Yang. Aku juga ingin melihat apakah putri pertama akan mengecewakanku, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan sebuah avatar muncul. Avatar ini benar-benar dapat berpura-pura menjadi dirinya. Kamu punya avatar, tapi saudara Wolf tidak. Si orang gila mengerutkan kening. Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Sederhana saja, pisahkan jiwa ilahi. Bahkan jika Huo Da Hong menyerang kita, kita tidak akan benar-benar mati. Iya. Kita juga dapat membelah jiwa ilahi. Kalau begitu, aku juga akan tinggal. Si gila menepuk kepalanya. Kalian semua. Kalau begitu, aku akan tinggal dan ikut bersenang-senang. Sang leluhur darah terkekeh. Sebenarnya mereka semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah Huo Da Hong menyembunyikan niat membunuhnya atau tidak. Jika demikian, pilihan apa yang akan diambil putri Huo Feng saat itu? Jadi, serigala bermata putih, si gila, dan leluhur darah membelah jiwa ilahi dan memberikannya kepada Qin Fei Yang, bersama dengan cincin interspasial mereka dan berbagai hal penting lainnya. Kemudian, Qin Fei Yang mengikuti mutiara gagak emas, menyembunyikan oranya, mengambil senjata ilahi penguasa dan diam-diam melarikan diri ke gunung yang jauh. Orang yang pergi tentu saja adalah tubuh asli Qin Fei Yang. Alam kura-kura hitam ada di dalam tubuhnya, jadi dia pasti tidak bisa tinggal di sini dan mempertaruhkan nyawanya. Jadi sekarang, orang yang bertahan di puncak gunung adalah avatarnya. Juga, jiwa ilahi si gila, leluhur darah, dan serigala bermata putih ada di tangan Qin Fei Yang, jadi mereka benar-benar bisa merasa tenang. Sesaat kemudian, suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, tahta dewa hantu terbang seperti sambaran petir. Melihat bahwa hanya perisai naga merah, Feng Zi, Feng Zi, dan klon Qin Fei Yang yang tersisa di puncak gunung, Feng Zi tidak bisa menahan rasa bingung. Di mana senjata ilahi penguasa lainnya? Tentu saja. Raja ilahi tidak tahu bahwa Qin Fei Yang di depannya hanyalah sebuah avatar. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga detik. Pedang Phoenix api, sepuluh senjata ilahi penguasa, dan Huo Dahong juga mengejarnya. Serigala bermata putih telah mengubah auranya. Bahkan jika putri Huo Feng berdiri di sampingnya, dia tidak akan bisa mengenalinya. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya di puncak gunung, wajah putri Huo Feng langsung menampakkan secercah kegembiraan. Bukankah ini orangnya? Dia masih punya wajah untuk tampil di hadapan kita. Mata leluhur darah berbinar. Mendengar ini, putri Huo Feng merasa sangat bersalah. Dia menundukkan kepalanya, berjalan ke arah keempat orang itu, dan meminta maaf. Maafkan aku. Kau pikir ini sudah berakhir hanya dengan permintaan maaf. Kami sepakat untuk bekerja sama, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Jika Bai Sautian tidak datang tepat waktu, kita semua akan mati di tangan Ratu Api dan Pedang Ajaib. Kata orang gila dengan marah. Saya, putri Huo Feng ragu-ragu. Ia melirik Huo Dahong dan mendesah. Ini memang salahku. Jika kau ingin menyalahkanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mata Huo Dahong berbinar. Ia menatap penuh permintaan maaf pada orang gila, putri Huo Feng, dan avatar Kinfei Yang. Kau tidak bisa menyalahkan Wu, er. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang tua ini. Orang tua ini terlalu penakut dan hanya peduli untuk melarikan diri demi hidupnya. Aku sama sekali tidak mempertimbangkan situasimu. Kempatnya saling berpandangan. Sikap ini tidak buruk. Apakah mereka terlalu banyak berpikir? Apakah Huo Dahong benar-benar hanya takut? Daifuku menatap kelompok Kinfei Yang yang beranggotakan empat orang, lalu menatap putri Huo Feng dan putri Huo Feng. Ia tersenyum dan berkata, karena kita sudah membicarakannya, mari kita lupakan saja. Selama kalian tidak memiliki motif egois di masa depan. Leluhur darah terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah. Bagaimanapun, dia adalah Ratu Api, salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung. Wajar saja kalau kau takut mendengar namanya. Terima kasih. Wajah putri Huo Feng penuh dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan di matanya. Apa yang sedang kamu lihat? Si gila itu curiga. Saya. Putri Huo Feng ragu sejenak sebelum mengirim transmisi suara. Sepertinya aku pernah merasakan auranya sebelumnya. Dia. Avatar si gila, leluhur darah, dan Kinfei Yang saling berpandangan. Putri Huo Feng jelas-jelas berbicara tentang serigala bermata putih. Anda pasti keliru. Orang yang datang untuk menyelamatkan kita adalah Bai Saotian. Orang gila menular. Putri Huo Feng mengangkat kepalanya dan menatap serigala bermata putih dengan sedikit kecurigaan di matanya. Sebaliknya, orang yang tidak tahu berterima kasih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mata Huo Dahong berbinar saat melihat raja hantu ilahi dan perisai naga merah. Dia bertanya dengan curiga, Saudara Kin, apa kedua senjata ilahi alam berdaulat ini? Itu senjata kedaulatanku. Kata serigala bermata putih. Huo Dahong melirik serigala bermata putih dan menganggup tanda mengerti. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, bagaimana dengan kastil dan yang lainnya? Mengapa aku tidak melihat mereka? Lalu, bagaimana kau membunuh ratu api dan pedang api ajaib? Demi melindungi kita, kastil dan ratu api telah musnah bersama dengan pedang api ajaib. Inkarnasi Kinfei yang mendesah. Mari kita mati bersama. Mata Huo Dahong dan dua orang lainnya bergetar. Segera setelah. Putri Huo Feng dan Daifuku tidak dapat menahan perasaan sedih di hati mereka. Mata Huo Dahong dipenuhi penyesalan. Sungguh sangat disayangkan bahwa begitu banyak senjata dewa alam berdaulat semuanya jatuh sekaligus. Huo Dahong bertanya dengan tenang, lalu apakah kamu mendapatkan harta karun di bawah gua? Apa maksudmu? Kamu masih ingin membagi dua warisan ini dengan kami? Orang gila itu melotot ke arah Huo Dahong. Dua warisan. Apa maksudmu? Huo Dahong terkejut. Daifuku dan Putri Huo Feng juga bingung. Leluhur darah berkata, kami menemukan dua warisan utama di bawah gua, tetapi itu tidak ada hubungannya denganmu karena kami menukar nyawa kami untuk itu. Warisan yang tak ternilai. Tubuh Huo Dahong bergetar saat dia tertawa datar. Iya, iya, kami pasti tidak akan merebutnya darimu, tetapi bisakah kamu memberitahu kami hukum macam apa itu? Orang gila berkata, hukum ruang waktu dan hukum waktu. Itu sebenarnya adalah hukum api dan hukum guntur. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk menguji Huo Dahong. Hukum ruang waktu. Hukum waktu. Itu sebenarnya adalah warisan dari dua hukum utama. Huo Dahong tidak dapat menahan kegembiraannya, dan jejak niat membunuh muncul dalam hatinya. Saat niat membunuh ini muncul, mata avatar Kinfei yang bersinar. Dia mentransmisikan kematman dan yang lainnya, ada niat membunuh. Niat membunuh. Hati ketiganya bergetar. Tampaknya Huo Dahong benar-benar berpura-pura. Namun mereka berempat pura-pura tidak tahu. Bagus. Kita pulihkan dulu. Jika kamu sungguh-sungguh merasa kasihan kepada kami, maka lindungilah kami dengan baik. Orang gila itu memandang Putri Huo Feng lalu duduk di dalam formasi waktu, memejamkan mata, dan bermeditasi. Kinfei yang, leluhur darah, dan serigala bermata putih juga memasuki formasi waktu. Tahta Raja Dewa Hantu dan Perisai Naga Merah, dua senjata dewa alam berdaulat, menghilang ke dalam tubuh serigala bermata putih atas instruksi serigala bermata putih. Mereka berempat duduk di dalam formasi waktu tanpa kewaspadaan apapun. Melihat ke arah orang gila, leluhur darah, dan avatar Kinfei yang, Putri Huo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Walaupun mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, dia bisa merasakan bahwa mereka bertiga sangat tidak puas padanya. Namun saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat pedang phoenix api dan senjata suci alam berdaulat lainnya, dia memperingatkan, hati-hati dan perhatikan sekeliling. Dipahami. Kelompok senjata dewa alam berdaulat menjawab. Kemudian, Putri Huo Feng berjalan ke tepi tebing dan menatap pegunungan di bawahnya dengan ekspresi kecewa. Jadi itu benar-benar ilusi. Mendesah. Daifuku menatap punggung Putri Huo Feng dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Namun, Huo Dahong menatap kelompok empat orang Kinfei yang, meskipun dia tidak menunjukkan apa-apa di permukaan, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Hati-hati. Dia pasti akan menyerang kita. Avatar Kinfei yang dikirimkan. Mengerti. Serigala bermata putih menjawab secara rahasia. Tahta Raja Hantu Dewa dan Perisai Naga Merah yang bersembunyi di tubuhnya selalu berjaga-jaga terhadap Huo Dahong. Pada saat ini, puncak gunung sangat tenang. Dentang. Tapi tiba-tiba, mata Huo Dahong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas ke depan kapak ilahi Phoenix Api, meraih kapak itu, dan menyerang ke arah kelompok empat orang Kinfei yang... Hmm. Daifuku tercengang. Putri Huo Feng mendengar gerakan itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbalik dengan curiga. Namun melihat pemandangan ini, wajah mereka berdua pun berubah. Orang tua, apa yang sedang kamu lakukan? Kapak ilahi Phoenix Api, berhenti. Keduanya berteriak serempak. Namun, Huo Dahong menutup telinga terhadap mereka. Kapak Dewa Phoenix Api sangat tajam. Kapak Dewa Phoenix Api adalah senjata Dewa Alam Berdaulat. Baik di alam awan langit maupun harta karun Dewa Lonceng Langit, kapak itu selalu ada bersama Huo Dahong. Jadi, jika harus memilih antara Huo Dahong dan Putri Huo Feng, ia pasti akan memilih Huo Dahong. Mati. Huo Dahong tertawa sinis. Menurut pendapatnya, kelompok Kinfei Yang yang beranggotakan empat orang, yang tidak curiga, pasti tidak akan mampu melakukan serangan balik dalam menghadapi serangan mendadak seperti itu. Mereka pasti akan mati. Namun, tepat saat dia memegang kapak ilahi Phoenix Api dan menyerbu ke dalam susunan waktu, perisai naga merah dan tahta Dewa Hantu tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Matman dan yang lainnya. Dentang. Ledakan. Disertai suara keras, aura mengerikan tiba-tiba meletus. Bukan hanya susunan waktunya saja, tetapi seluruh puncak gunung termasuk gunung-gunung di sekelilingnya hancur seketika. Apa? Huo Dahong melihat pemandangan ini dengan kaget. Apakah kamu terkejut? Aku tahu kamu tidak punya niat baik. Leluhur darah mencibir. Aku tahu. Huo Dahong bergumam. Bagaimana dia bisa terlihat? Dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Kakek, kenapa? Putri Huofeng kembali sadar dan berlari di depan keempat orang itu, melotot ke arah Huo Dahong. Diam. Huo Dahong meraum dan menatap marah ke arah keempat orang itu, sambil tertawa sinis. Karena kalian sudah tahu, kenapa kalian tidak melarikan diri. Jangan bilang kau pikir kau cukup mampu untuk melawan lelaki tua ini dengan kekuatanmu saat ini. Berkualitas. Sampah sepertimu berani bicara tentang kualifikasi dengan kami. Serigala bermata putih tertawa marah. Haha. Bukannya marah, Huo Dahong malah tertawa keras. Apa yang kamu tertawakan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Saya menertawakan kebodohanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu pintar? Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang tua ini sama sekali tidak takut dengan ratu api dan pedang sihir api. Orang tua ini sengaja tidak bergerak. Tahukah kamu kenapa? Karena orang tua ini ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Aku ingin menyingkirkanmu. Huo Dahong mencibir. Apa? Tubuh putri Huo Feng gemetar saat dia menatap Huo Dahong dengan tidak percaya. Orang tua, bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi kali ini, kau benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Selama kerjasama kita, Kinfei yang dan yang lainnya telah memperlakukan kita dengan baik. Jelas terlihat betapa baiknya mereka memperlakukan kita. Cermin void, miniatur hukum, mereka tidak mengabaikan kita sama sekali. Tapi bagaimana denganmu? Kau malah membalas mereka seperti ini. Apa kau tidak takut diejek di kemudian hari? Daifuku mendesah. Huo Dahong sangat marah hingga menggertakan giginya dan berteriak, Siapa kau? Beraninya kau menguliahi orang tua ini? Saya bersikap masuk akal. Tempatkan diri anda pada posisi saya. Daifuku menggelengkan kepalanya. Wajar. Baiklah, orang tua ini akan bersikap masuk akal kepadamu hari ini. Kinfei yang, Suezu, Si Gilamo, siapakah mereka? Mereka adalah musuh masa depan kita. Karena mereka musuh kita, tentu saja kita harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Semua yang dilakukan orang tua ini adalah untuk keluarga Feng. Apa yang salah dengan itu? Huo Dahong sangat marah hingga dia tertawa. Meskipun kau benar, kau tidak bisa bersekongkol melawan mereka di belakang punggung mereka saat kita bekerja sama. Bahkan jika kau ingin bertarung, bukankah seharusnya kau bertarung secara terbuka? Apa bedanya apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan? Putri Huo Feng berkata dengan marah, wajahnya penuh kekecewaan. Kamu benar-benar keras kepala. Huo Dahong juga marah. Dia menatap Feng Zidan yang lainnya dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu ramuan sihir macam apa yang kau berikan padanya sehingga dia melindungimu seperti ini. Namun, aku adalah keluarganya. Jadi, Serigala bermata putih bertanya. Jadi kamu pasti akan mati hari ini? Awalnya, lelaki tua ini berencana untuk menunggu sampai kamu dan Ratu Api terluka sebelum keluar untuk menghadapi kalian semua. Dengan cara ini, senjata ilahi penguasa di kastil kuno akan jatuh ke tangan orang-orang Feng satu persatu. Tapi aku tidak menyangka mereka akan mati bersama Ratu Api dan pedang sihir api. Kita kehilangan begitu banyak senjata ilahi penguasa tanpa hasil. Tapi itu tidak masalah. Bukankah kamu masih memiliki dunia penyu hitam dan warisan hukum ruang dan waktu? Tidak terlalu buruk. Huo Dahong terkekeh dan menatap putri Huo Feng lagi. Ia tersenyum dan berkata, Wu, R, selama kau membunuh mereka sekarang, dunia kura-kura hitam akan menjadi milikmu di masa depan. Kau akan menjadi penguasa dunia ini, dewa penciptaan. Seberapa hebat itu, cepatlah dan biarkan pedang Feniks Api dan yang lainnya membunuh mereka. 3748 Ketika putri pertama Huo Feng mendengar ini, wajahnya sedikit memucat. Dia menatap trio orang gila dan inkarnasi Qin Fei Yang dengan ekspresi panik. Pada saat yang sama, orang gila dan tiga orang lainnya juga memandang putri Firepoenix. Mereka telah bertindak begitu lama hanya untuk momen ini. Bagaimana wanita ini akan memilih? Wu, R, jangan terlalu banyak berpikir. Bersikap baik terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Karena di kemudian hari, jika kamu jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan membunuhmu tanpa ampun. Kita bicarakan nanti saja. Bukankah kau selalu ingin mengambil kembali tablet pembunuh dewa? Asalkan kau membunuh mereka dan memperoleh alam kura-kura hitam, bukankah tablet pembunuh dewa akan kembali ke pihakmu? Huo Dahong terus menggodanya. Karena hanya dengan kapak ilahi Feniks Api saja, mustahil untuk membunuh keempat orang yang dilindungi oleh Raja Ilahi Hantu dan Perisai Naga Merah. Kalau tidak, dia sendiri yang akan melakukannya. Berhenti, aku tidak ingin mendengarnya. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak ingin mendengarnya. Kakek, untuk siapa kamu melakukan ini? Bukankah itu semua untukmu? Jangan bilang kau ingin menjadi orang yang tidak berbakti. Biar aku beritahu kamu. Hari ini, kalian harus membunuh mereka bahkan jika kalian tidak mau. Kalau tidak, orang tua ini akan memutuskan semua hubungan denganmu. Tidak hanya itu, ketika kita kembali ke keluarga Feng, orang tua ini akan membuat ayahmu memutuskan semua hubungan denganmu dan meninggalkanmu sendirian. Sekarang, terserah padamu, mau memilih mereka atau kami, keluarga yang membesarkanmu dan merawatmu hampir sepanjang hidupmu. Huo Da Hong berteriak dengan marah. Kesabarannya telah habis. Jangan katakan lagi. Aku mohon padamu. Jangan memaksaku seperti ini. Oke. Putri Huo Feng memeluk kepalanya seperti anak kecil yang tak berdaya. Dia hampir pingsan. Hati Daifuku terasa sakit saat dia melihat dari samping. Mendesah. Sulit baginya. Sang leluhur darah mendesah. Memang. Memang agak kejam baginya untuk membuat pilihan seperti itu. Si gila mengangguk. Serigala bermata putih, apa pendapatmu? Klon Kinfei yang melirik serigala bermata putih dan bertanya. Serigala bermata putih tetap diam, tetapi terlihat dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan ada sedikit rasa sakit hati terhadap Putri Huo Feng di antara alisnya. Cepat putuskan. Haruskah aku memilih mereka atau keluargaku? Huo Daong mendekat, selangkah demi selangkah. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Putri Huo Feng memeluk kepalanya dan berjongkok di udara. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah dan menangis dengan sedih. Ketika Serigala bermata putih melihat pemandangan ini, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan memeluk Putri Huo Feng. Dia menghiburnya, Jangan takut. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Hem. Daifuku dan Huo Daong tercengang. Orang gila dan dua orang lainnya juga menatap Serigala bermata putih dengan heran. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Putri Huo Feng juga menatap Serigala bermata putih dengan heran. Itu aku. Serigala bermata putih tersenyum tipis, dan aura yang berubah kembali normal. Merasakan aura yang familiar ini, mata Putri Huo Feng bergetar. Kinzi kecil dan yang lainnya berbohong padamu. Saya tidak mati sama sekali. Saya minta maaf atas nama mereka. Saya minta maaf. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, hati Serigala bermata putih terasa sakit. Sialan. Dia benar-benar memberikan pengakuan yang begitu indah. Mulut orang gila itu berkedut. Klon Kinfei Yang dan leluhur darah menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dia berbohong padaku. Putri Huo Feng tercengang. Dia menatap wajah yang tidak dikenalnya di depannya seolah tidak mempercayainya. Itu benar-benar aku. Serigala bermata putih tersenyum, dan tanda tersembunyi di antara kedua alisnya pun muncul. Tanda ini tidak dapat dipalsukan. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan tanda ini sama persis seperti sebelumnya. Putri Huo Feng tidak memiliki keraguan lagi. Tiba-tiba ada orang mati muncul di hadapannya. Mudah dibayangkan betapa besar dampak dari berbagai emosi yang bercampur aduk ini terhadap seseorang. Emosi Putri Huo Feng runtuh. Namun, itu bukanlah keruntuhan keputusasaan. Ia tak lagi mampu mengendalikan perasaan dalam hatinya. Perasaan yang selama ini terpendam dalam lubuk hatinya meluap bagai banjir yang menerobos bendungan. Dia memeluk serigala bermata putih, air mata mengalir di wajahnya. Saya minta maaf. Merasa baju di dadanya perlahan basah oleh air mata, serigala bermata putih semakin menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dia terus menekan perasaannya dan tidak mengambil inisiatif untuk mengaku kepada wanita ini lebih awal? Aku bersumpah. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan istriku menderita seperti ini lagi. Itu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Orang gila itu terkekeh. Leluhur darah dan kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Mereka memanfaatkan kematian serigala bermata putih untuk secara sengaja memprovokasi Putri Huo Feng. Ketika serigala bermata putih tiba-tiba muncul di hadapannya suatu hari, perasaan di hatinya pasti tidak terkendali. Kemudian, mereka secara alami akan berjalan bersama. Ini juga bagus. Mereka telah memenuhi salah satu keinginan mereka. Siapa kamu sebenarnya? Apa hubungan kalian berdua? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, memecah suasana. Orang gila dan yang lainnya segera menatap Huo Da Hong dan mengangkat alis mereka. Mereka melihat Huo Da Hong menatap serigala bermata putih dan Putri Huo Feng yang berpelukan. Dia benar-benar bingung dan jengkel. Melihat Huo Da Hong begitu marah, Putri Huo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup. Dia buru-buru melepaskan serigala bermata putih. Namun, serigala bermata putih mencengkeram tangannya. Putri Huo Feng menoleh menatap serigala bermata putih. Aku tidak akan melepaskannya selama sisa hidupku. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Pipi Putri Huo Feng sedikit memerah. Ia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata serigala bermata putih. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah ini pengakuan formal? Ini tidak bagus. Daifuku, yang berada di sebelah mereka, menatap serigala bermata putih dan Putri Huo Feng, lalu menatap Huo Da Hong yang marah. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Belum lagi niat membunuh Huo Da Hong saat ini, sudut pandang orang-orang Feng dan ras manusia sama sekali tidak akan membiarkan ini. Jawab orang tua ini. Huo Da Hong meraung. Serigala bermata putih itu menggenggam ratangan Putri Huo Feng. Ia menatap lurus ke arah Huo Da Hong dan mendengus dingin, siapa saudara ini? Aku takut membuatmu takut kalau aku memberitahumu. Bersikaplah lebih sopan. Bagaimanapun, dia kakekku. Putri Huo Feng berkata dalam hati. Kakek macam apa yang tega memaksa cucunya sendiri seperti ini? Aku pikir mereka menjemputmu dan membawamu kembali. Serigala bermata putih itu mencibir. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Putri Huo Feng diam-diam melotot ke arahnya. Saya selalu seperti ini. Anda menghormati saya, maka tentu saja saya menghormati Anda. Namun, jika kau berani bersikap sombong di hadapanku, maka aku akan lebih sombong darimu. Belum lagi seorang lelaki tua busuk, bahkan jika kau adalah Raja Surgawi, itu tidak berguna. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Bajingan. Huo Da Hong sangat marah hingga hampir muntah darah. Orang ini tidak hanya menjemput cucunya, tetapi dia berani memanggilnya orang tua busuk. Dia menoleh ke arah Daifuku dan berteriak, siapa sebenarnya dia. Daifuku mengamati Serigala bermata putih itu dan mendesah, kalau tidak salah, dia pastilah Raja Serigala bersayap emas. Raja Serigala bersayap emas. Pupil mata Huo Da Hong tiba-tiba mengecil. Bukankah ini anak Serigala yang memahami enam hukum terkuat dan dapat merampas hukum orang lain? Itu benar-benar dia. Benar saja, dia terkejut. Tunggu. Huo Da Hong kembali sadar dan buru-buru menunjuk mereka berdua, sambil bertanya, kapan mereka berkumpul. Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Saya. Saya pun tidak tahu. Daifuku menggelengkan kepalanya. Meskipun dia selalu berada di sisi putri Huo Feng, dia benar-benar tidak tahu kapan putri Huo Feng mulai menaruh hati pada Raja Serigala bersayap emas. Bajingan. Kau benar-benar membantunya menipu kita. Apakah kau tahu apa akibatnya jika Nona Fenghou mengetahui hal ini? Huo Da Hong tidak dapat menahan amarahnya. Aku tidak melakukannya. Daifuku mengerutkan kening. Mengapa mereka tidak mempercayainya? Adapun kemarahan Fenghou, siapa yang akan khawatir? Tapi apa gunanya khawatir? Sang putri jelas-jelas jatuh cinta. Jangan kita bicarakan itu sejauh ini. Kita akan bicarakan tentang Fenghou nanti. Untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang dendam kita. Sang leluhur darah tertawa sinis, matanya memancarkan cahaya berdarah yang mengerikan. Haha. Huo Da Hong tertawa dan memandang mereka dengan pandangan menghina. Sekarang kalian hanya memiliki dua senjata ilahi dominator. Apakah kalian masih ingin membalikkan keadaan? Kemudian, dia menatap putri Huo Feng dan berkata dengan dingin, Wu Er, apapun yang kau katakan, aku tidak akan menyetujui hubungan ini. Bukan hanya aku, tapi ayahmu, saudaramu, bahkan seluruh keluarga Feng tidak akan setuju dengan ini. Hari ini, aku ingin kau mengakhiri ini sepenuhnya. Aku ingin kau membunuh Raja Serigala bersayap emas dengan tanganmu sendiri. Apa? Wajah putri Huo Feng menjadi pucat. Ia mengira setelah hubungan ini diketahui publik, kakeknya tidak akan mempersulit mereka. Ia tidak menyangka kakeknya akan memaksanya seperti ini. Dia bahkan ingin dia membunuh orang yang disukainya dengan tangannya sendiri. Orang tua, jangan pergi terlalu jauh. Serigala bermata putih juga geram. Dia belum pernah melihat lelaki tua yang begitu kejam. Namun Huo Da Hong menutup telinga terhadapnya. Ia menatap putri Huo Feng dan bertanya dengan agresif, apakah kau akan membunuhnya atau tidak? Bajingan, aku tidak tahan lagi. Kami, senjata ilahi dominator, sudah sangat dingin. Tapi, aku tidak menyangka kalian bahkan lebih dingin dari kami. Kau memaksa cucu perempuanmu sendiri sampai sejauh ini. Cermin Void meraung dan melesat ke arah Huo Da Hong dengan kekuatan ilahi yang dahsyat. Siapakah yang mengira bahwa Void Mirror akan menyerang saat ini? Bersamaan dengan bunyi dentang keras, kapak ilahi Phoenix api di tangan Huo Da Hong terlempar di tempat. Huo Da Hong juga menjerit kesakitan dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Void Mirror, apa yang sedang kau lakukan? Jangan lupa siapa tuanmu sekarang. Kapak ilahi Phoenix api kembali sadar dan meraung. Apa hubungannya denganmu? Anda tidak setuju. Void Mirror sangatlah kuat. Kapak ilahi Phoenix api sangat marah dan meraung, pedang Phoenix api, palu ilahi es hitam, hancurkan mereka bersamaku. Namun, pedang Phoenix api dan senjata ilahi dominator lainnya tidak bergerak. Palu es hitam adalah salah satu dari empat senjata dewa penguasa. Tak perlu dikatakan, mereka hanya mendengarkan putri Huo Feng. Bahkan perintah Fenghou pun tidak berguna. Adapun pedang Phoenix api, diok ilahi Phoenix api, pedang Phoenix api, dan tombak Phoenix ilahi, mereka tampaknya tidak menyukai tindakan Huo Da Hong. Sekalipun posisi mereka berbeda, mereka tidak bisa memaksa cucu mereka sendiri seperti ini. Kalau ada masalah, tunjukkan saja. Bukankah semua orang bisa menyelesaikannya dengan tenang? Apakah mereka harus menggunakan metode ekstrim seperti itu? 3749 Haha! Leluhur darah kembali sadar dan menatap Huo Da Hong, yang sedang berjuang untuk bangun. Dia tertawa dengan gembira. Apakah kamu melihatnya? Bahkan senjata ilahi berdaulat tidak menyukaimu. Seberapa besar kegagalanmu? Huo Da Hong berdiri di tanah dan menatap cermin void. Matanya dipenuhi kebencian. Apa yang sedang kamu lihat? Jika kau tidak yakin, maka mari kita bertarung satu lawan satu. Sang cermin void mencibir. Huo Da Hong membalikkan tangannya dan menatap putri Huo Feng. Dia berkata dengan marah, kau akan membiarkannya menindas kakekmu seperti ini. Jika kau tidak bersikap tidak masuk akal, apakah void mirror akan menyerangmu? Putri Huo Feng mendesah. Saya tidak masuk akal. Tampaknya kau bertekad untuk menghianati kami. Huo Da Hong sangat marah. Tidak. Wajah putri Huo Feng juga dipenuhi amarah, tetapi dia tampak khawatir tentang identitas Huo Da Hong. Nada suaranya melembut saat dia mendesah. Kakek, aku hanya berjuang untuk kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan. Ha ha. Apakah kamu pikir kamu akan bahagia bersamanya? Jangan naif. Hubunganmu tidak akan berakhir baik. Semakin dalam kamu jatuh sekarang, semakin besar pula kerugian yang akan kamu alami di masa depan. Wajah Huo Da Hong penuh dengan ejekan. Tidak apa-apa asalkan kamu mencoba. Putri Huo Feng berbisik. Konyol, konyol. Jangan terlalu keras kepala, oke. Alasannya sangat sederhana. Jika suatu hari, orang-orang Feng berselisih dengan mereka, apa yang akan kamu pilih? Katakan padaku, apakah kau akan membantu mereka, atau kau akan membantu kami? Huo Da Hong meraung. Wajah putri Huo Feng menjadi pucat. Dia telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sejak lama, tetapi dia tidak memiliki jawaban di dalam hatinya. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika hari itu tiba. Dia tidak bisa melepaskan hubungan ini. Dia pun tidak bisa melepaskan keluarga dan orang-orangnya. Hubungan yang bernasib buruk. Hubungan yang bernasib buruk. Huo Da Hong berteriak. Ada begitu banyak pemuda berbakat di dunia. Mengapa harus Raja Serigala bersayap emas ini? Serigala bermata putih itu menatap Putri Huo Feng yang sedang berjuang dan merasa sangat tertekan. Ia memegang tangannya erat-erat dan menghiburnya, jangan khawatir, kita akan melewati jembatan itu saat kita sampai di sana. Saat waktunya tiba, pasti akan ada jalan yang lebih baik. Putri Huo Feng menatap Serigala bermata putih. Ketika mata mereka bertemu, kekhawatiran di hatinya akhirnya lenyap. Segera setelah. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap Huo Da Hong dan berkata sambil tersenyum, Kakek, aku tahu kakek melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tetapi aku benar-benar tidak ingin duduk sendirian di sudut dan menangis dalam penyesalan saat aku sudah tua. Aku ingin menghargai masa kini. Begitu dia selesai bicara, dia menggenggam erat tangan orang tak tahu terima kasih itu. Mendengar ini, Huo Da Hong merasa tak berdaya saat melihat tangan mereka yang saling berpegangan erat. Putri Huo Feng berkata sambil tersenyum, Kakek, kau pasti lelah setelah bertahun-tahun. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Serahkan urusan harta karun ilahi lonceng langit kepadaku. Apa? Tatapan mata Huo Da Hong bergetar saat dia menatap Putri Huo Feng dengan kaget. Kembali dan beristirahat. Bukankah ini sama saja dengan memintanya meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit? Seseorang harus tahu. Saat ini, hanya ada satu cara untuk meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, yaitu menghancurkan tubuh dan jiwanya sendiri. Si gila dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Mereka semula mengira bahwa wanita ini akan memohon kepada Huo Da Hong dan mengizinkan semua orang untuk terus bekerja sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung memintanya pergi. Ini sama saja dengan meminta Huo Da Hong bunuh diri. Kakek, aku tahu bahwa melakukan hal ini adalah tindakan yang sangat tidak berbakti. Tapi tidak ada cara lain. Setelah melakukan hal seperti itu, mereka tidak bisa lagi mempercayaimu. Lagi pula, harta karun ilahi lonceng langit memang sangat berbahaya. Jika kamu tetap di sini, aku tidak akan merasa tenang. Putri Huo Feng tersenyum meminta maaf. Huo Da Hong menatap Putri Huo Feng dengan linglung. Ia tidak pernah menyangka bahwa cucunya yang selama ini ia anggap sebagai harta karun, justru memintanya bunuh diri untuk meminta maaf atas perbuatan beberapa orang luar. Haha. Tiba-tiba. Huo Da Hong tersenyum sedih dan mengangguk. Baiklah, ini adalah cucu perempuan yang baik yang telah aku besarkan dengan susah payah. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Kamu punya hati nurani. Saya minta maaf. Tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan membawa kembali beberapa senjata ilahi berdaulat lagi. Dan saat aku kembali, aku akan menemuimu secara pribadi untuk meminta maaf. Saat itu, kau boleh menghukumku sesuka hatimu. Kata Putri Huo Feng. Haha. Huo Da Hong tidak dapat berhenti tertawa, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menyedihkan. Tiba-tiba. Aura penghancur meraung keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya langsung meledak dalam kehampaan. Penghancuran diri. Void mirror mengambil tindakan dan menghapus fluktuasi penghancuran diri. Apa? Leluhur darah menghela nafas panjang lega. Setidaknya dia tidak berharap dengan sia-sia. Gadis kecil ini memang tidak buruk. Tetapi, dia mengangkat kepalanya dan menatap serigala bermata putih dan Putri Huo Feng, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Meskipun sikap Putri Huo Feng sangat tegas, mereka berdua tidak dapat menghindari calon orang Feng dan harus menghadapinya. Mendesah. Putri Huo Feng mendesah dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat inkarnasi orang gila, orang gila, dan Qin Fei Yang, dan meminta maaf, maafkan aku. Tidak apa-apa. Pokoknya, sekalipun dia berhasil, aku tidak akan mati. Orang gila itu melambaikan tangannya. Hem. Putri Huo Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat serigala bermata putih dengan curiga dan bertanya, Si gila kecil, apa maksudmu dengan ini? Pikirkanlah, apakah kita termasuk orang yang menunggu kematian? Sebenarnya, kita sudah membelah seberkas jiwa ilahi. Qin Xi kecil kini hanyalah inkarnasi. Serigala bermata putih tertawa. Inkarnasi. Putri Huo Feng memandang inkarnasi Qin Fei Yang. Sang inkarnasi tersenyum tipis dan segera menghilang dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak apapun. Ini. Melihat kejadian ini, Putri Huo Feng sangat terkejut. Ternyata dia punya rencana licik. Ketika dia sadar kembali, dia langsung melotot ke arah serigala bermata putih dan berkata, Ke benar-benar berbohong padaku. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk datar dan tersenyum canggung. Aku tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Saya pikir Anda hanya menguji saya untuk melihat apakah saya akan membantu Anda. Seperti yang diharapkan dari serigala bermata putih. Kau tidak berperasaan. Putri Huo Feng menepis tangan serigala bermata putih dan dengan marah berbalik pergi. Serigala bermata putih itu tampak sangat malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah orang gila dan leluhur darah, seolah berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan mengajarimu. Bunuh saja dia saat itu juga. Si gila mencibir diam-diam. Leluhur darah memutar matanya. Ide busuk macam apa ini? Serigala bermata putih itu benar-benar terdiam. Apakah menurutmu aku ini Zuo Xiaosian yang sama? Dia berlari di depan Putri Huo Feng dan tertawa datar. Saya minta maaf. Saya mengakui kesalahan saya. Mengapa Anda tidak menghajar saya? Bagaimanapun, saya orang yang bermental baja. Saya bisa menerima pukulan. Kulit tebal. Dipukuli. Putri Huo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa meminta maaf seperti ini? Dia benar-benar bajingan. Haha. Kau tidak tega memukulku, kan? Serigala bermata putih itu menyeringai. Siapa bilang aku tidak sanggup? Putri Huo Feng mengangkat tinjunya dan meninju dada Serigala bermata putih. Ah. Serigala bermata putih segera berjongkok di kehampaan, memegangi dadanya dan berteriak. Hum. Putri Huo Feng tercengang. Dia tampaknya tidak menggunakan banyak tenaga. Mengapa itu begitu menyakitkan? Dia pasti berpura-pura. Huh. Berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Aku tidak akan tertipu oleh hal itu. Suara mendesing. Pada saat ini, Qin Fei yang juga terbang dengan sekelompok senjata ilahi berdaulat. Melihat Serigala bermata putih melolong dengan menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia menatap curiga ke arah keduanya dan bertanya, apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Bertingkah menyedihkan dan meminta maaf. Si gila mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia dan inkarnasinya bisa merasakan satu sama lain, jadi dia tahu apa yang terjadi di sini. Putri Huofeng juga menatap Qin Fei yang dengan ekspresi tidak senang. Dia mendemus dan berkata, apakah kamu puas dengan hasil ini? Ehem. Qin Fei yang terbatuk dan tertawa datar. Aku melakukan ini demi kebahagiaanmu dan saudara Wolf seumur hidup. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Putri Huofeng tidak bisa menahan tawa. Kita ini keluarga, tak perlu berterima kasih padaku. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Putri Huofeng memutar matanya dan menatap Serigala bermata putih. Dia berkata dengan marah, berapa lama lagi kau akan berpura-pura. Mengapa aku harus berpura-pura? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Kau tidak berpura-pura. Putri Huofeng mengerutkan kening dan berjongkok untuk melihat Serigala bermata putih. Dia berkata dengan cemas, tapi aku benar-benar tidak menggunakan kekuatan apapun. Memang benar kau tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi situasiku saat ini berbeda. Saat bertarung dengan Ratu Api, aku sudah terluka parah. Organ dalamku hancur. Serigala bermata putih itu meraung kesakitan. Butiran-butiran keringat besar muncul di dahinya seolah-olah dia menderita siksaan yang tidak manusiawi. Ini. Putri Huofeng tiba-tiba panik. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jadi itu bukan akting. Apakah kamu mencoba membunuh suamimu? Serigala bermata putih menatap Putri Huofeng dengan marah. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Benar-benar. Putri Huofeng segera meminta maaf. Dia mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan meletakkannya di depan mulut Serigala bermata putih. Cepat dan minumlah. Serigala bermata putih itu menatap pil kehidupan ilahi dan kemudian menatap Putri Huofeng yang gelisah. Tatapan licik melintas di matanya. Tiba-tiba. Dia memeluk Putri Huofeng dan mencium pipi Putri Huofeng. Hah. Menghadapi serangan mendadak ini, Putri Huofeng terkejut. Serigala bermata putih itu terkekeh. Wanita bodoh? Meskipun organ dalamku hancur, dengan kultifasiku, itu bukan apa-apa. Putri Huofeng tercengang. Apakah dia tertipu lagi? Menyerahlah. Kau bukan tandinganku. Serigala bermata putih memeluk Putri Huofeng erat-erat dengan ekspresi puas di wajahnya. Bajingan kau. Putri Huofeng sangat marah. Dia tidak hanya berbohong padanya, tetapi dia juga memanfaatkannya. Baru saja, dia bahkan menciumnya. Pipinya sangat merah. Sialan, bahkan kami hampir tertipu. Si gila mengutuk. Kinfei yang dan leluhur darah juga tampak tak berdaya. Inilah yang disebut, terlalu khawatir. Dengan tingkat kultifasi mereka saat ini, bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka tidak akan berada dalam bahaya, apalagi hanya terluka sedikit. Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan leluhur darah dan berkata, sudah cukup. Jangan terus pamer di depan kami. Benar sekali. Apakah kau sudah memikirkan perasaan kami, orang-orang tua? Sang leluhur darah cemberut. Ehem. Daifuku juga terbatuk untuk menunjukkan kehadirannya. Melihat tatapan aneh Kinfei yang dan yang lainnya, Putri Wofeng segera menundukkan kepalanya dan mengeluh, ini semua salahmu. Ya, ya, ya. Serigala bermata putih itu menganggup dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Dia berkata dengan marah, jika kalian tidak menyukainya, jangan melihatnya. Aku pikir kalian merusak pemandangan. 3750. Wajah Kinfei yang dan ilmuwan gila menjadi gelap. Siapakah yang berpura-pura suci sebelumnya? Sekarang setelah mereka akhirnya berhasil menembus pasar, mereka mulai bermesra-mesraan. Mengapa mereka tidak naik saja ke surga? Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap semua orang. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk memulihkan diri. Memang. Terlalu banyak keributan. Mungkin kita akan menarik Raja Iblis lainnya. Sang leluhur darah mengangguk. Sekarang karena semua senjata para penguasa telah tertidur, jika Raja Iblis lain muncul, tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Serigala bermata putih melepaskan Putri Wofeng, menoleh ke Raja Ilahi, dan bertanya, apakah Anda sudah mengonfirmasi kematian Ratu Api? Kita tidak bisa mendekati pusat medan perang. Kata Raja Ilahi. Putri Wofeng menggelengkan kepalanya. Kita juga tidak bisa mendekat. Apa yang terjadi sebelumnya? Bagaimana bisa ada fluktuasi yang begitu mengerikan? Tujuan utama. Serigala bermata putih itu melirik Kinfei yang dan tersenyum. Anak ini meniru niat kematian terakhir leluhur darah dengan tiga ribu klon dan mata surga. Apa? Mata surga bahkan dapat meniru niat utama. Putri Wofeng, Daifuku, dan Pedang Phoenix Api semuanya tercengang. Ya, tapi itu sangat lambat. Kastil dan yang lainnya jatuh ke titik ini karena mereka ingin mengulur waktu untuknya. Serigala bermata putih mengangguk. Jadi begitu. Putri Wofeng dan ilmuwan gila tercerahkan. Tapi meski begitu, itu sudah cukup mengejutkan. Tiga ribu klon berarti tiga ribu tujuan hukum tertinggi, yang setara dengan tiga ribu senjata ilahi berdaulat. Siapa yang berani bertarung dengan cara seperti itu? Tidak ada keraguan. Ratu Api dan Pedang Ajaib sudah pasti mati. Bagaimana dengan ini? Ayo kita pergi dan pulihkan diri dulu. Biarkan Raja Dewa dan Mutiara gagak emas tinggal di sini untuk saat ini. Setelah gejolak pertempuran meredah, kita akan pergi dan memastikannya. Serigala bermata putih menyarankan. Itu juga berhasil. Qin Fei yang mengangguk, dia menatap kedua senjata ilahi berdaulat dan tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa. Kata Raja Hantu Dewa dengan acuh tak acuh. Baiklah. Ayo mundur. Saat Qin Fei yang melambaikan tangannya, perisai naga merah melilit tiga penguasa, kastil kuno, dan senjata suci penguasa lainnya. Kemudian, dia berbalik dan terbang menjauh dengan kecepatan kilat. Ayo pergi juga. Serigala bermata putih menarik Putri Huofeng. Ya, Putri Huofeng berperilaku sangat patuh. Akan tetapi, saat dia melihat kapak ilahi Phoenix api, Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Dua hari kemudian, sekelompok orang itu mendarat di sebuah ngarai. Leluhur iblis segera menyiapkan susunan waktu. Serigala bermata putih juga mengaktifkan hukum kehidupan. Ilmuwan gila, leluhur darah, dan senjata suci para penguasa lainnya mulai berkultivasi. Serigala bermata putih berjalan ke arah Qin Fei yang dan berkata, Qin Zi kecil, haruskah kita mengincar kapak ilahi Phoenix api? Qin Fei yang melirik kapak dewa Phoenix api yang melayang di samping Putri Huofeng. Matanya berbinar. Senjata ilahi berdaulat ini telah mencoba untuk menekan cermin void. Jelas bahwa itu sepenuhnya berada di pihak Huodahong. Jika mereka tidak menargetkannya, itu mungkin menjadi bahaya tersembunyi. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang berkata, tidak usah terburu-buru. Kita akan menanganinya setelah kastil kuno diperbaiki. Mereka. Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Bukan hanya kapak ilahi Phoenix api, tetapi juga pedang ilahi Phoenix api dan senjata ilahi penguasa lainnya. Qin Fei yang mengangguk. Apa maksudmu? Serigala bermata putih menjadi semakin curiga. Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Orang-orang Feng pasti akan menentang Putri Huofeng jika dia bersamamu. Aku juga sudah membicarakannya dengan kakak senior dan leluhur darah. Saat dia kembali ke sarang Phoenix, dia mungkin akan dihukum oleh Fenghou. Aku tidak perlu memberitahumu betapa kuatnya Fenghou, kan? Jadi, jika kita ingin melindungi Putri Huofeng, kita harus memiliki cukup alat tawar-menawar untuk mengancam Fenghou. Dan senjata ilahi berdaulat milik suku Feng tidak diragukan lagi adalah alat tawar-menawar yang terbaik. Mata Qin Fei yang berbinar. Serigala bermata putih berkata dengan curiga, maksudmu agar senjata ilahi Phoenix api dan senjata ilahi penguasa lainnya bersumpah darah untuk hanya mendengarkannya. Ya. Hanya pada saat itulah Putri Huofeng akan memiliki hak untuk berbicara kepada orang-orang Feng. Saat itu, bahkan Fenghou tidak akan berani melakukan apapun padanya. Karena permaisuri Phoenix. Dia juga takut jika dia memaksa Putri Pertama Phoenix api ke sudut, dia akan mengambil senjata-senjata penguasa ini dan meninggalkan klan Phoenix. Jika memang begitu, orang-orang Feng bahkan tidak akan memiliki satupun senjata ilahi berdaulat. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Bagus. Serigala bermata putih mengacungkan jempol padanya. Selama Putri Huofeng memiliki hak untuk mengendalikan senjata ilahi berdaulat ini, itu sama saja dengan merebut uratna di kehidupan rakyat Feng. Terus terang saja, saat itu, bahkan Fenghou pun harus menjilatnya. Di depan, Putri Huofeng menatap mereka berdua dengan curiga. Dia menyingkirkan semua senjata ilahi berdaulat, termasuk kapak ilahi Phoenix api. Kemudian, dia berjalan mendekati mereka berdua dan bertanya, apa yang kalian gumamkan? Kapak ilahi Phoenix api sekarang sangat patuh. Lagi pula, Huo Dahong sudah mati. Apa lagi yang bisa dilakukannya? Tidak ada apa-apa. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan terkekeh. Kakak Feng, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Selagi kita melakukannya, kita dapat menumbuhkan perasaan. Kakak Feng. Qin Fei yang tercengang. Putri Huofeng juga sedikit terkejut. Bukankah ini agak terlalu membosankan? Ayo pergi. Agar tidak ada yang merasa iri dan dengki saat melihat kita saling menyayangi. Serigala bermata putih menangkap Putri Huofeng dan meninggalkan Qin Fei Yang. Aku akan cemburu padamu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Setengah bulan kemudian, suara mendesing. Disertai ledakan sonic, dua senjata ilahi melesat melintasi langit bagaikan kilat dan mendarat di langit di atas ngarai. Mereka adalah tahta raja dewa hantu dan mutiara dewa gagak emas. Setengah bulan telah berlalu, dan rentang waktunya telah mencapai 15 ribu tahun. Luka-luka leluhur darah telah sembuh, dan jiwa ilahi orang gila juga telah pulih. Mereka sekarang sedang membangun kembali tubuh mereka. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan kastil dan kelompok senjata ilahi berdaulat. Merasakan kedatangan kedua senjata ilahi itu, Kinfei yang dan leluhur darah membuka mata mereka dan bangkit untuk menyambut mereka. Mereka bertanya dengan gugup, bagaimana? Ratu api sudah mati. Singgah sana raja dewa hantu tertawa gembira. Itu bagus. Kinfei yang dan leluhur darah saling memandang dan menghela nafas lega. Kemudian, mereka melihat ke arah tahta raja dewa hantu dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu begitu bersemangat? Ratu api adalah salah satu dari 10 raja iblis. Di mata kami, dia seperti dewa. Dan sekarang, kita telah membunuh raja iblis dengan tangan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak gembira? Kata tahta raja dewa hantu. Kinfei yang dan leluhur darah tertawa. Tunggu. Tiba-tiba. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu berbicara tentang ratu api dan pedang sihir api? Pedang sihir api. He he. Ini kejutan yang kami siapkan untukmu. Kedua senjata ilahi berdaulat itu terkekeh. Kejutan. Kinfei yang dan leluhur darah bingung. Mutiara ilahi gagak emas tiba-tiba bersinar terang dan pecahan seukuran ibu jari terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di depan Kinfei yang dan leluhur darah. Hah. Kinfei yang dan leluhur darah menatap mutiara ilahi gagak emas dengan heran. Tidak perlu heran. Selalu ada alam semesta di dalam tubuhku. Kata mutiara ilahi gagak emas. Kinfei yang bertanya, Jadi, benda ini bisa menampung segalanya seperti kuali segala benda. Terlalu berlebihan untuk menampung semuanya. Masih mungkin untuk menahan beberapa hal. Mutiara ilahi gagak emas tersenyum. Kinfei yang mengangguk tanda mengerti. Pandangannya kembali tertuju pada pecahan itu, dan sedikit kebingungan perlahan merayapi matanya. Mengapa itu energi pedang sihir api? Mungkinkah ini merupakan pecahan pedang iblis api mengamuk? Itu benar. Ini adalah pecahan pedang sihir api. Kami menemukannya di medan perang. Tetapi kami mencari di seluruh medan perang dan hanya menemukan bagian kecil ini. Kata Raja Hantu Dewa. Apa gunanya? Kinfei yang bingung. Raja Hantu Dewa tersenyum misterius. Lepaskan indra ilahimu dan kau akan tahu. Kinfei yang dan leluhur darah sama-sama melepaskan indra ilahi mereka dan menyatukannya dengan pecahan itu. Tak lama kemudian, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Di dalam pecahan ini sebenarnya ada kesadaran yang belum lengkap. Mungkinkah ini leluhur darah terkejut? Ya. Kesadaran roh artefak. Dengan kata lain, roh artefak pedang sihir api belum sepenuhnya terhapus. Kata Raja Hantu Dewa. Kinfei yang bertanya, dengan kata lain, masih bisa diperbaiki. Ya. Meskipun itu hanya sebuah fragment, jika diberi waktu yang cukup, cepat atau lambat ia akan kembali ke bentuk aslinya. Mengapa? Ini kejutan yang menyenangkan. Raja Hantu Dewa tersenyum. Kinfei yang bertanya dengan penuh semangat, dengan kata lain, cepat atau lambat, ia akan dapat merekonstruksi tubuh aslinya dan kembali ke kondisi puncaknya. Ya. Namun, dalam kondisinya saat ini, akan agak sulit untuk merekonstruksi tubuh aslinya. Pasti akan terlalu rusak. Kata Raja Hantu Dewa dengan penuh penyesalan. Kinfei yang bertanya, bagaimana jika itu energi asal? Energi asal. Raja Hantu Dewa terkejut. Kau tidak benar-benar memiliki dunia yang independen, bukan? Kinfei yang tersenyum. Serigala bermata putih dan mutiara ilahi gagak emas sudah memberitahumu, kan? Ya. Sang Raja Hantu Ilahi menjawab. Kinfei yang mengangguk. Aku memang punya dunia independen yang disebut alam kura-kura hitam, tapi aku tidak bisa masuk sekarang. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Sang Raja Hantu Dewa bergumam. Kami tidak berbohong padamu sejak awal, kamu hanya tidak mempercayai kami. Mutiara ilahi gagak emas tersenyum tak berdaya. Kau tak bisa menyalahkanku karena tidak mempercayaimu. Raja Hantu Dewa tersenyum pahit. Manusia biasa sebenarnya memiliki dunia yang mandiri. Tidak seorang pun berani mempercayai hal seperti itu dengan mudah. Kinfei yang tidak menyelidiki masalah ini lebih jauh. Karena sekarang, bahkan jika dia ingin membawa Raja Hantu Ilahi ke alam kura-kura hitam, dia tidak bisa. Jadi dia bertanya, jadi jika kamu memiliki energi asal, bisakah pedang sihir api diperbaiki dengan cepat? Tentu saja. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama Anda memiliki energi asal, meskipun itu hanya sebuah fragment, energi tersebut dapat dikembalikan ke keadaan aslinya. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus menaklukkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, ketika pulih, kita akan mengalami kiamat lagi. Raja Hantu Ilahi mengungkapkan kekhawatirannya. Aku tahu itu. Dan sekarang tidak sulit untuk mengendalikannya. Kinfei yang tersenyum percaya diri. Hanya tinggal sebagian saja, apa yang perlu ditakutkan. Situasi saat ini bukan bergantung pada pedang sihir api, tetapi pada dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.